NSHBA Season 244, Sisa Starfield Divine World Semua orang menemukan bahwa mereka telah muncul di sebuah pulau raksasa yang mengambang di kehampaan. Ada banyak bintang di sekitar mereka. Di mana tempat ini? Rasanya seperti mereka telah diangkut ke kosmos yang tak terbatas. Selanjutnya, sudah ada jutaan ahli yang hadir. Mereka melebihi jumlah ahli total dari benua surga bela diri. Para ahli itu mengenakan jubah keluarga dewa. Di antara mereka, beberapa melambai ke Longchen. Longchen mengenali mereka sebagai prajurit dari Legion ke-8. Longchen melambai kembali, tetapi para prajurit dari Legion ke-8 ditenggelamkan oleh murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga surgawi yang hadir. Ada gelombang benar-benar dari mereka. Murid Martial Heaven Alliance berbisik di antara mereka sendiri. Semuanya, jangan panik. Ini adalah pintu masuk ke Starfield di Fine World. Petik 2. Sebuah suara kuno terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat dua pilar batu yang mengjulang tinggi. Ruang di antara mereka terus berubah, dan tidak mungkin untuk melihat melewati mereka. Di depan gerbang aneh ini ada seorang tetua berambut putih. Pil Senior Doyen. Longchen terkejut. Penatua ini sebenarnya adalah Pil Doyen dari divisi Pil Surgawi. Dia dengan cepat menyadari alasan bahwa itu bukan seseorang dari empat keluarga dewa adalah karena hubungan yang tidak bersahabat di antara mereka. Mereka membutuhkan pihak yang tidak memihak untuk menghindari kecurigaan pilih kasih. Posisi Pil Doyen dalam keluarga surgawi sangat tinggi, tetapi dia bukan milik salah satu dari empat keluarga. Jadi dialah yang paling cocok untuk tugas ini. Biarkan saya membuat perkenalan. Senior ini adalah Pil Doyen dari keluarga surgawi. Statusnya setara dengan para pemimpin dari empat keluarga surgawi. Jangan lewatkan apapun yang dia katakan, karena itu bisa menentukan apakah anda hidup atau mati. Seorang penatua surga memberikan pengantar kepada mereka yang tidak tahu Pil Doyen. Longchen belum pernah melihat penatua ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dia agak dingin, dan bisikan semua orang terdiam. Melihat bahwa tidak ada yang berbicara atau berbicara secara pribadi secara rohani, sesepuh mengangguk. Dia membungkuk ke arah Pil Doyen dan menunjukkan bahwa dia bisa melanjutkan. Pil Doyen tersenyum dan melangkah maju. Dunia surgawi Starfield dapat dianggap sebagai jalan yang menghubungkan benua surga bela diri dan dunia surgawi. Itu juga merupakan tempat yang sering diklaim orang sebagai jalan menuju keabadian atau tangga menuju ketuhanan. Sebuah keributan meledak. Bahkan Longchen terkejut. Jalan menuju keabadian, tangga menuju ketuhanan. Bukankah ini berarti seseorang bisa menjadi dewa atau abadi di sini? Kesunyian. Teriak penatua. Suaranya seperti guntur yang menusuk telinga orang. Pil Doyen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Semua orang akan bereaksi seperti ini ketika mereka mendengar hal seperti itu. Anda tidak perlu terlalu ketat. Anda akan menakut-nakuti mereka. Jika ada pertanyaan, silakan dan tanyakan. Melihat tidak ada yang bertanya bahkan setelah Pil Doyen mengizinkan pertanyaan, Longchen akhirnya membuka mulutnya. Pil Senior Doyen, si kecil ini penasaran. Era para dewa dan keabadian telah berlalu. Bukankah tidak mungkin bagi siapapun dari benua surga bela diri untuk menjadi dewa atau abadi di era ini? Bagaimana hubungannya dengan jalan menuju keabadian dan tangga menuju ketuhanan? Pil Doyen tertawa. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Semoga semua orang bisa sedikit rileks. Jika tidak ada yang bertanya apa-apa, itu akan menjadi canggung bagi saya. Di usia tua saya, saya tidak tahu hal-hal apa yang harus saya bicarakan dan apa yang tidak boleh saya bicarakan. Jika saya hanya mengoceh dan mengulangi hal yang sama belasan kali, itu akan memalukan. Suasana Rama Pil Doyen membuat semua orang merasa lebih baik. Alasan mengapa tidak ada yang berani bertanya apapun adalah karena statusnya yang tinggi. Dia adalah eksistensi yang setara dengan empat pemimpin keluarga surgawi. Mereka takut mengajukan pertanyaan yang salah dan menyinggung perasaannya. Pertanyaan Long Chen membuat mereka menghela nafas lega. Long Chen benar-benar orang yang memiliki nyali terbesar di benua surga bela diri. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen sudah berinteraksi dengan Pil Doyen. Persaingannya dengan Ye Qian bukanlah sesuatu yang terhormat bagi keluarga dewa, jadi sementara Pil Doyen baik-baik saja dengan itu, keluarga dewa telah mengunci informasi itu, membuatnya dilarang untuk menyebar. Jadi sementara orang tahu tentang persaingan Long Chen dengan Feng Fei, mereka tidak tahu tentang pertarungan Pilnya dengan Ye Qian. Pil Doyen berkata, Pertanyaan Long Chen adalah sesuatu yang saya yakin banyak orang juga bertanya-tanya. Dari catatan sejarah, semua orang tahu bahwa sejak pertempuran era abadi, jalur kultifasi telah terputus. Dewa dan keabadian masih ada, tetapi tidak ada lagi kasus orang yang bisa mencapai alam itu. Masih ada warisan dewa yang hadir, tetapi mereka tertinggal sejak saat itu. Setiap keputusan surgawi yang datang dikirim dari dunia yang tidak dikenal. Dunia para dewa bukanlah sesuatu yang kita ketahui. Starfield Divine World ini adalah satu-satunya jalan bagi para ahli Marsial Heaven Kontinen untuk menjadi dewa atau abadi sebelum pertempuran era abadi. Tapi setelah pertempuran itu, Starfield Divine World hancur. Sekarang sudah hancur, dan yang tersisa adalah sisa-sisanya. Itu hanya puing-puing yang hancur. Mendengar itu, orang-orang kecewa. Jadi cerita-cerita waktu itu bukan sekedar mitos. Orang-orang benar-benar bisa menjadi dewa atau keabadian, menikmati umur yang sama dengan dunia. Pil Doyen melanjutkan, Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Meskipun Starfield Divine World telah hancur, masih ada peninggalan yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bisa mendapatkannya, mereka bisa mengubah seluruh hidup Anda. Starfield Divine World adalah apa yang menghubungkan Marsial Heaven Kontinen ke dunia divine. Sebelum dihancurkan, harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan. Setelah dihancurkan, bahkan penguasa dan kaisar telah melewatinya dan meninggalkan bekas mereka sendiri di atasnya. Jika Anda cukup beruntung, Anda juga bisa mendapatkan salah satu warisan mereka. Setelah mendengar itu, darah orang-orang menyala sekali lagi. Penguasa adalah eksistensi tertinggi. Bahkan warisan sekecil apapun dari mereka akan cukup untuk mengubah seseorang menjadi jenius yang tiada taranya. Selama kesengsaraan Longchen, semua orang terpana oleh kecakapan tempur Soverein Moli. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat pertarungan Soverein. Meskipun mereka akhirnya saling melukai pada akhirnya, dan penguasa telah menghilang, membiarkan Longchen lewat, siapa yang bisa mengatakan bahwa penguasa Moli tidak tampak sangat mendominasi. Bahkan melakukan yang terbaik, Longchen tidak bisa memblokirnya. Dia baru saja berhasil melewatinya. Soverein Moli telah memanggil saudara Longchen, jadi membiarkannya lewat adalah wajar. Bahkan orang buta dapat menebak bahwa kematian Longchen tidak didasarkan pada kekuatan yang sebenarnya. Dalam generasinya, Longchen tidak terkalahkan. Tapi dia bahkan tidak bisa membalas dendam terhadap Soverein yang pernah berada di alam yang sama dengannya. Pada saat itu, Soverein Moli bahkan belum mengeluarkan teknik mengejutkan apapun tetapi masih sepenuhnya menekan Longchen. Bisa dilihat betapa menakutkannya penguasa. Di benua surga bela diri, Longchen dapat dianggap tak tertandingi, tetapi dia masih bukan tandingan penguasa. Bagaimana mungkin mereka tidak senang bahwa mereka bisa menghadapi warisan penguasa? Pil Senior Doyen, murid ini punya pertanyaan. Maafkan kekasaran saya, Namong Zuyue tiba-tiba berbicara, membungkuk ke arah Pil Doyen. Kamu terlalu sopan. Silahkan bertanya. Selama saya tahu jawabannya dan dapat membicarakannya, saya akan menjawabnya, kata Doyen Pil. Saya telah mendengar bahwa Starfield Divine World bukan hanya jalur yang menghubungkan Martial Heaven Kontinen dengan Dunia Divine, tetapi juga merupakan salah satu jalur reinkarnasi dari Heavenly Daos. Saya telah mendengar bahwa Anda dapat menemukan kapal hantu di dalamnya. Bolehkah saya tahu apakah ini hanya rumor atau fakta? Tanya Namong Zuyue. Banyak murid telah mendengar tentang kapal hantu juga, dan hati mereka berdebar kencang. Ada legenda bahwa di dalam dunia ini ada semacam keberadaan yang sangat aneh, sesuatu yang melayang melalui alam yin dan yang, masa lalu dan masa depan. Kapal hantu juga disebut kapal terkutuk atau kapal bencana. Siapapun yang pernah melihatnya akan tertimpa kemalangan. Yang terburuk, mereka bahkan tidak bisa menyebutkannya, atau mereka yang mendengarnya juga akan dikutuk. Itu adalah keberadaan yang hanya ditemukan dalam legenda. Tidak ada catatan aktual tentangnya yang direkam. Di era saat ini, mereka dianggap sebagai cerita yang diimpikan orang. Itu adalah cerita yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak, bukan hal yang nyata. Namun, sebagai jenius surgawi yang tak tertandingi di zaman kuno, ahli top dari keluarga abadi, namun Zu Yue tidak akan mengemukakan omong kosong, terutama tidak di sini. Baginya untuk menyebutkan hal seperti itu, dia harus tahu sesuatu. Pil Doyen tersenyum dan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari keluarga abadi. Anda bahkan tahu tentang kapal hantu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kapal hantu. Cerita tentangnya hanyalah cerita, tetapi kapal hantu itu benar-benar ada. Bukan hanya itu, tetapi ada seseorang dari benua surga bela diri yang pernah secara paksa menghentikan kapal seperti itu. Petik 2 Apa? Bab 2432 banding 2432 Bagaimana mungkin, kapal hantu ada antara kenyataan dan fantasi. Mereka memanifestasikan orbit kosmos saat mereka berpindah-pindah antara masa lalu dan masa depan. Menghentikan kapal hantu akan sama dengan menghentikan pergerakan alam semesta. Apalagi manusia, bahkan dewa pun tidak bisa melakukan itu. Tiba-tiba, ahli misterius dari Korab God Cemetery membuka mulutnya. Dia tidak percaya Pildoyen. Kata-katanya mengejutkan orang. Tampaknya dia memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kapal hantu. Siapa dia? Pildoyen menatapnya dan tersenyum tipis. Setelah mengalami reinkarnasi, apa artinya berenang antara hidup dan mati, dan berlatih di dalam celah antara dunia Yin dan Yang, saya yakin Anda menyadari bahwa ada semacam kekuatan yang terpisah dari hidup dan mati. Kekuatan itu adalah daud dari keberadaanmu. Dunia ini selalu memiliki jenis orang yang melampaui semua ikatan yang ada di luar hukum. Pria misterius itu bergidik seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya telah dilihat oleh Pildoyen. Para ahli lainnya bahkan lebih terkejut. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Dia adalah eksistensi yang berenang antara hidup dan mati, sesuatu yang ada di antara Yin dan Yang. Apa artinya itu? Monian dan Longchen saling bertukar pandang. Tidak heran mereka merasa orang ini aneh. Rasanya seperti mereka merasakan auranya dari suatu tempat. Sekarang, mereka menyadari bahwa aura ini adalah netherki. Tidak ada orang lain yang bisa mengingat aura ini karena ingatan itu terhapus saat kembali ke netherworld. Bahkan Mengkidan yang lainnya yang telah mempertahankan ingatan mereka ketika mereka pertama kali keluar secara bertahap kehilangan ingatan mereka seiring berjalannya waktu. Hanya Longchen dan Monian yang masih mengingat aura itu, dan itulah sebabnya mereka terkejut. Kalau begitu bolehkah aku bertanya siapa orang itu? Tanya pria misterius itu. Pildoyen dengan penuh hormat berkata, dia adalah penguasa Yun Sang. Yang berdaulat Yun Sang. Nama itu mengguncang kerumunan. Tidak heran, rasanya satu-satunya yang mampu menghentikan kapal hantu adalah Soverein Yun Sang. Longchen telah siap untuk jawaban seperti itu. Satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu mungkin adalah seorang penguasa. Tapi dia tidak mengira itu adalah Soverein Yun Sang. Di kejauhan, seorang pria berjubah putih dengan topi bambu di antara kerumunan sedikit bergetar. Jubah putihnya tidak tersentuh oleh setitik debu pun. Dia memberikan perasaan transendensi, tetapi anehnya, meskipun jelas menonjol di antara kerumunan, sepertinya tidak ada yang merasakannya. Senior, bisakah kamu menjelaskan apa sebenarnya kapal hantu itu? Tanya Beitang Rusuang, membungku hormat saat dia melakukannya. Pildoyen menggelengkan kepalanya. Pertanyaan ini sulit. Kapal hantu sangat misterius. Dikatakan bahwa mereka membawa kemalangan dan bencana. Kembali pada hari itu, Soverein Yun Sang berhasil menghentikan kapal hantu, tetapi dia tidak menyebutkan rahasia kapal hantu apapun. Dia bahkan memperingatkan keturunannya untuk menyingkir dari kapal hantu apapun yang mereka temui di masa depan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Hanya ada satu hal yang dapat dipastikan, kapal hantu memiliki orbitnya sendiri, dan Starfield Divine World kebetulan merupakan simpul dari lintasan itu. Adapun berapa banyak node yang ada atau dari mana kapal hantu itu berasal. Tidak ada yang tahu, pepatah mengatakan bahwa mereka melewati masa lalu dan masa depan hanyalah tebakan. Ada beberapa catatan sejarah kemunculan kapal hantu. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat makhluk abadi bernyanyi, beberapa melihat dewa mentransmisikan dao, beberapa melihat hantu menggeram, dan beberapa melihat setan melolong. Selain Soverein Yun Sang, beberapa orang telah menginjakan kaki di kapal hantu, tetapi mereka tidak pernah kembali hidup-hidup. Adapun mereka yang melihat kapal hantu secara langsung, dari mereka yang semakin dekat untuk mendengar suara dao, bencana yang mengerikan selalu menimpa mereka dan mereka mati dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka melarikan diri dari benua surga bela diri, mereka tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Ah, ngomong-ngomong, saya ingat bahwa ada seorang ahli dari sekte laut surgawi yang bertemu dengan kapal hantu. Apakah keturunannya datang hari ini? Dari mereka yang semakin dekat untuk mendengar suara dao, bencana yang mengerikan selalu menimpa mereka dan mereka meninggal dengan mengenaskan. Bahkan jika mereka melarikan diri dari benua surga bela diri, mereka tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Ah, ngomong-ngomong, saya ingat bahwa ada seorang ahli dari sekte laut surgawi yang bertemu dengan kapal hantu. Apakah keturunannya datang hari ini? Dari mereka yang semakin dekat untuk mendengar suara dao, bencana yang mengerikan selalu menimpa mereka dan mereka meninggal dengan mengenaskan. Bahkan jika mereka melarikan diri dari benua surga bela diri, mereka tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Ah, ngomong-ngomong, saya ingat bahwa ada seorang ahli dari sekte laut surgawi yang bertemu dengan kapal hantu. Apakah keturunannya datang hari ini? Seorang murid benar melangkah maju dari dalam kerumunan, menghela nafas. Murid ini berasal dari sekte laut surgawi. Nenek moyang saya benar-benar melihat kapal hantu. Setelah kembali ke sekte, dia disiksa oleh mimpi buruk iblis dan iblis yang memakan tubuhnya. Bahkan ketika dia menutup matanya, dia melihat pemandangan aneh yang tidak bisa dilihat orang lain. Tiga bulan kemudian, dia meninggal mendadak. Pada malam sebelum kematiannya, dia memperingatkan keturunannya untuk segera melarikan diri setelah melihat kapal hantu. Setelah kematiannya, sekte tersebut mengalami tiga kesengsaraan terpisah dan hampir hancur. Itu hanya mulai perlahan pulih seribu tahun yang lalu. Masalah ini selalu dianggap sebagai rahasia sekte yang hanya diketahui oleh beberapa anggota inti, karena murid itu tiba-tiba menutup mulutnya. Pil Doyen adalah orang yang melanjutkan untuknya. Karena mereka takut kutukan itu berlanjutkan. Sebenarnya, ini bukan kutukan. Ini adalah karma. Karma telah berlalu sekarang, jadi tidak perlu terlalu takut. Namun, semua orang harus berhati-hati untuk melarikan diri saat melihat kapal hantu. Sesuatu yang penuh dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui sangat menakutkan. Tentu saja, jika Anda merasa dapat membandingkan diri Anda dengan penguasa, Anda dapat berpura-pura bahwa saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Petik 2 Mendengar semua ini, para ahli yang hadir merasa merinding. Tidak diketahui berapa banyak jenius tak tertandingi sepanjang sejarah yang tertarik pada kisah kapal hantu dan ditarik. Tapi Soverein Yun Sang adalah satu-satunya yang selamat. Sisanya sudah mati semua. Meskipun mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini adalah semua elit di antara elit, jenius mana yang berani mengklaim setara dengan penguasa. Bahkan Long Chen telah dihancurkan oleh penguasa selama kesengsaraannya. Gagasan tentang kapal hantu sekarang telah menjadi mimpi buruk di hati mereka, jadi mereka pasti tidak akan menyentuhnya. Kenapa kalian berdua saling memandang seperti itu? Apakah anda berniat melakukan sesuatu pada kapal hantu? Liu Zonying tiba-tiba menoleh ke Long Chen dan Mo Nian dengan waspada. Tidak, tentu saja tidak. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang begitu menakutkan? Kata Mo Nian. Wajah Long Chen menjadi gelap. Si idiot ini baru saja mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Kamu idiot, kamu sudah gila. Liu Zonying dengan kejam mencubit Mo Nian. Dia dan Long Chen benar-benar berencana mendapatkan kapal hantu untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, Meng Ki dan yang lainnya agak tenang. Mereka terlalu memahami Long Chen. Tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Tapi mereka tidak terlalu khawatir tentang itu. Kapal hantu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi seseorang hanya karena mereka menginginkannya. Pil Doyen tertawa. Sepertinya semua orang agak pemalu, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskannya. Beberapa kekuatan dengan warisan panjang memiliki pemahaman tentang dunia bintang bidang surgawi, tetapi kebanyakan orang tidak. Ketika Anda masuk, Anda akan menemukan bahwa itu bukanlah dunianya sendiri. Jika Anda mau, Anda dapat menganggapnya sebagai sungai bintang. Sungai bintang ini pecah, meninggalkan pecahan astral di mana-mana. Beberapa dari fragment itu telah menjadi dunia mereka sendiri, dengan fragment yang lebih kecil menjadi dunia kecil, sementara beberapa fragment besar bahkan lebih besar dari benua surga bela diri. Banyak hukum di dunia itu berbeda dari benua. Selain itu, beberapa bentuk kehidupan kuno masih ada di dalam fragment itu. Makhluk hidup itu tidak ramah. Anda bahkan mungkin menemukan keberadaan di atas alam netterpasej. Peluang itu penting, tapi hidupmu lebih dari itu. Keinginan untuk tumbuh lebih kuat untuk melindungi benua itu benar, tetapi jika Anda kehilangan nyawa, semuanya akan menjadi tidak berarti. The Starfield Divine World masih memiliki beberapa sumber energi yang tersisa. Energi itu sangat bermanfaat bagi mereka yang mencapai langkah keempat. Sumber energi di dalam Starfield Divine World terus berubah. Apakah Anda dapat menemukan tempat terbaik atau tidak tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda sendiri? Itu saja yang harus saya katakan. Terserah dirimu sendiri jika kamu bisa bertahan atau meningkatkan kekuatanmu di dalam. Sumber energi di dalam Starfield Divine World terus berubah. Apakah Anda dapat menemukan tempat terbaik atau tidak tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda sendiri? Itu saja yang harus saya katakan. Terserah dirimu sendiri jika kamu bisa bertahan atau meningkatkan kekuatanmu di dalam. Sumber energi di dalam Starfield Divine World terus berubah. Apakah Anda dapat menemukan tempat terbaik atau tidak tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda sendiri? Itu saja yang harus saya katakan. Terserah dirimu sendiri jika kamu bisa bertahan atau meningkatkan kekuatanmu di dalam. Petik 2 Para tetua di balik pil Doyen mulai bekerja. Kedua pilar batu mulai bergemuruh, dengan fluktuasi spasial yang semakin meningkat. Pil Senior Doyen, bolehkah saya bertanya berapa lama batas waktu untuk tinggal di dalam dunia surgawi Starfield? Tanya seorang wanita. Wanita ini langsung menarik perhatian semua orang, karena dia adalah peripil vali. Peripil tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Dia mengenakan kerudung dan tersembunyi di antara murid-murid pil vali. Murid-murid itu juga sangat rendah hati. Bagaimana fluktuasi energi surgawinya bisa begitu menakutkan? Monian hanya memperhatikannya sekarang, dan dia melompat kaget. Dia telah menyerap kekuatan Netergot sebelum menjadi dewa. Meskipun dia belum mencerna semuanya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tian Shizi, yang adalah putra dewa, hanya memiliki sebagian kecil dari energi surgawi yang ia miliki. Namun, peripil memiliki energi surgawi yang jauh lebih besar daripada dia. Monian dapat dengan jelas merasakan betapa jauh lebih besar energi surgawinya daripada energinya. Longchen menghela nafas di dalam. Aura pilferi tumbuh semakin berbeda dari masa lalu. Dia sudah bisa dianggap sebagai manifestasi energi surgawi. Bahkan fluktuasi spiritualnya berbeda. Menatap matanya, dia tidak lagi melihat jejak kebaikan lamanya. Matanya sedingin es dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Pil Doyen menepuk dahinya. Saya benar-benar sudah tua. Aku lupa menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Anda memiliki 10 hari di dalam Starfield Divine World. Petik 2. 10 hari. Semua orang terkejut. 10 hari mungkin cukup untuk apa? Untuk melihat pemandangan dengan cepat. Bab 2433 banding 2433. Tidak perlu panik. 10 hari yang saya maksud adalah waktu yang akan berlalu di benua surga beladiri. Aliran waktu di dalam Starfield Divine World berbeda dari kita. Jika tidak dihancurkan, proporsi waktunya akan menjadi 1000 banding 1 berdasarkan catatan kuno. Aliran waktu jauh lebih cepat di dalamnya. Itu bisa dianggap seperti ketika Anda menggunakan formasi transportasi. Formasi transportasi terpanjang dari benua surga beladiri dapat membuatnya terasa seperti beberapa menit telah berlalu saat Anda duduk di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya, tidak banyak waktu yang akan berlalu. Meskipun kerusakan pada Starfield Divine World telah mengubah aliran waktu, 10 hari di Martial Heaven Kontinen akan seperti 1 tahun di dalam Starfield Divine World. Itulah satu-satunya alasan kami berani membiarkan kalian semua masuk. Penjelasan ini membuat orang rileks. Setidaknya 1 tahun adalah waktu yang layak. 10 hari tidak cukup untuk melakukan apapun. Berbagai pertanyaan di dalam hati orang-orang telah terjawab. Mereka sekarang gatal untuk masuk. Kekhawatiran mereka tentang segel Soverein pecah saat mereka berada di dalam juga diselesaikan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa keluarga Dewa telah mempertimbangkannya sejak awal. Selanjutnya, para senior dari keluarga Dewa kemungkinan besar akan berjaga-jaga di area berbahaya di benua selama waktu ini. Begitu Anda memasuki dunia bintang bidang surgawi, itu akan dicatat oleh hukum di dalamnya. Ketika waktu habis, Anda akan secara otomatis diangkut keluar. Tentu saja, ini hanya mengacu pada mereka yang masih hidup. Orang mati tidak akan kembali. Persiapkan dirimu. Masukkan status optimal Anda. Starfield Divine World terus berubah, jadi tidak ada yang bisa memprediksi di mana Anda akan berakhir saat masuk. Jika keberuntungan Anda tidak baik, Anda mungkin saja jatuh ke dalam celah spasial dan langsung dilahap, kata Pildoyen dengan muram. Apa? Itu membuat beberapa orang tercengang. Ini semua tergantung pada keberuntungan. Jika mereka benar-benar berakhir tepat di dalam celah spasial, itu akan terlalu sial. Tidak ada kekuatan yang akan menyelamatkan mereka saat itu. Itulah mengapa dikatakan bahwa keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan. Menarik banyak untuk memutuskan siapa yang akan masuk pertama. 50 ribu orang bisa masuk sekaligus, jadi berbagai kekuatan harus masuk dalam kelompok. Kepala masing-masing kekuatan harus muncul untuk menarik undian, kata Pildoyen. Lingshan, kamu harus pergi untukku, kata Longchen kepada Ye Lingshan. Dia kemudian beralih ke prajurit dari Martial Heaven Alliance. Semuanya, bentuklah menjadi tim yang terdiri dari 50 ribu. Saya akan membuat pengaturan sebentar lagi. Jangan khawatir tentang celah spasial, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Keberuntungan karma dari 50 ribu orang pada dasarnya akan membuatnya menjadi tidak mungkin. Kata-kata terakhir Pildoyen benar-benar membuat orang ketakutan. Mau tidak mau mereka khawatir tentang nasib buruk mereka sendiri, tetapi mereka terhibur mendengar ini. Kakak Longchen, bagaimana dengan binatang Xuan? Tanya Awan. Cloud adalah pemimpin Xuan Bis saat ini. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Pergi memilih banyak untuk saat ini. Saya akan mengatur semuanya, kata Longchen. Xuan Bis telah sepenuhnya bersatu di bawah aturan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Selanjutnya, karena diagram roh segudang, mereka telah sepenuhnya dimenangkan dan tidak lagi mewaspadai Longchen. Ketika undian diundi, urutannya adalah jalur rusak, pilvali, aliansi keluarga kuno, keluarga dewa, binatang Xuan, ras iblis laut, dan kemudian kekuatan lain seperti aula pembunuh darah. Kekuatan lain itu bahkan tidak diizinkan untuk memilih. Pemesanan ini sebenarnya tidak penting. Masuk pertama belum tentu hal yang baik, dan masuk terakhir belum tentu hal yang buruk. Tidak ada yang mengerutu tentang hal itu. Longchen, aku akan menunggumu di dalam Starfield Divine World. Aku secara pribadi akan memenggal kepalamu. Jalan rusak berjalan melewati, dengan Tian Shizi membuat gerakan memotong tenggorokan di Longchen. Mencari kematian, tindakan menghina ini membuat marah para prajurit Dragon Blood. Biarkan saja, seorang jenderal yang kalah juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Hemat energi Anda. Anda harus menyiapkan surat wasiat dan memastikan Anda bisa mati dengan tenang, kata Longchen dengan malas. Anda, Tian Shizi bukan tandingan Longchen dalam hal pertarungan lidah. Dia setengah terbunuh begitu saja. Ayo pergi. Berkelahi dengan kata-kata di sini tidak ada artinya. Ria misterius di samping Tian Shizi angkat bicara. Tian Shizi segera menutup mulutnya dan berjalan masuk. Kelompok pertama dari 50 ribu ahli korup menghilang. Setelah itu, gelombang kedua ahli korup masuk. Mereka dengan cepat melewati. Prajurit Dragon Blood, bagilah dirimu menjadi tim yang terdiri dari 500 orang dan bergabunglah dengan kelompok lain, kata Longchen. Longchen, bukankah membagi Dragon Blood Legionmu berbahaya? Tanya Ye Ling Shan, terkejut. Jangan khawatir tentang itu. Dragon Blood Legion saat ini bukan lagi Dragon Blood Legion yang lama. 500 orang adalah jumlah yang sempurna. Setelah kami memasuki dunia surgawi Starfield, kami akan menggunakan metode komunikasi khusus kami sendiri untuk terhubung satu sama lain dengan cepat. Itulah cara terbaik untuk menjaga keselamatan semua orang, kata Longchen dengan percaya diri. Legion Dragon Blood saat ini tidak hanya berada di langkah ketiga Nether Passage, tetapi peralatan mereka juga telah dibuat ulang oleh Guo Ran dan Xia Chen. Kondisi mereka sempurna. Selain itu, ketika Longchen telah menyusup ke dunia Yin Yang, dia telah menyelamatkan para ahli dari benua bintang biru. Luo Chuan dan yang lainnya telah memberinya teknik terkuat mereka sebagai ucapan terima kasih. Selama waktu ini, para prajurit Dragon Blood telah berlatih keras dalam menguasai teknik-teknik itu. Dengan seni tempering tubuh darah naga sebagai basis mereka, mereka dapat menggunakan semua teknik itu. Sekarang, masing-masing dari mereka telah menguasai lusinan seni surgawi yang menakjubkan. Yang paling penting, seni surgawi itu tidak pernah muncul di benua surga bela diri, sehingga mereka dapat dengan mudah menangkap musuh yang lengah. 500 orang adalah unit dasar dalam Dragon Blood Legion, dan kekuatan membunuh mereka benar-benar mencengangkan. Jadi Longchen yakin membiarkan mereka berpisah. Selama mereka tidak bertemu dengan orang-orang seperti Tian Shizi atau Diefeng, mereka lebih dari cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena semua orang diangkut ke tempat yang berbeda, kemungkinan bertemu satu sama lain sangat rendah. Hal pertama yang harus dilakukan saat masuk adalah memikirkan cara untuk berkumpul kembali. Itu adalah hal yang paling penting. 800 ribu murid dari aliansi surga bela diri ketika ditambahkan ke 300 ribu murid binatang suan berarti bahwa mereka memiliki total 22 kelompok. Prajurit Dragon Blood mudah dipecah, dan setiap kelompok yang tampak agak lemah secara pribadi dipimpin oleh Gu Yang dan yang lainnya. Mengki bergabung dengan grup Cloud, sementara Cu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, dan yang lainnya di level itu berpisah. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Martial Heaven Alliance membutuhkan Dragon Blood Legion, tetapi Dragon Blood Legion juga membutuhkan Martial Heaven Alliance. Begitu mereka berpisah, Mengki memandang Long Chen dengan cemas. Apakah kamu ikut dengan kami? Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, nasib saya selalu buruk. Saya akan pergi sendiri untuk menghindari melibatkan siapapun. Petik 2 Long Chen juga ingin pergi bersama mereka, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri. Itu akan lebih bermanfaat bagi semua orang. Tidak ada orang lain yang lebih percaya diri daripada dia dalam nasib buruknya. Wilde, kamu pergi dengan kakak perempuan Wan R. Jangan tersesat, kata Long Chen. Tubuh Wilde telah tumbuh lebih besar. Dia seperti monster dalam wujud manusia. Kulitnya ditutupi garis-garis aneh, dan rasanya seperti seekor binatang buas sedang tidur di dalam tubuhnya. Begitu dia meletus, dia bisa menghancurkan dunia. Bahkan para prajurit Dragon Blue tidak lagi berani mendekatinya, karena auranya saat ini benar-benar menakutkan. Kakak Long, aku ingin pergi bersamamu. Meski tumbuh semakin menakutkan, karakter Wilde tidak berubah. Dia masih sama sederhananya, bodoh seperti dulu. Dia telah lama berpisah dari Long Chen, dan setelah akhirnya bersatu kembali, mereka harus berpisah sekali lagi. Reaksi murninya sangat memilukan. Kita akan berakhir bersama. Tujuan pertama kami adalah untuk bersatu kembali di dalam Starfield Divine World. Kakak perempuan One Air membutuhkan perlindunganmu, mengerti, kata Long Chen. Saya mengerti. Aku akan melindungi kakak perempuan One Air. Siapapun yang berani datang, aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Wilde memukul dadanya sendiri, menyebabkan udara bergetar. Beberapa orang di kejauhan melompat kaget. Wilde telah berada di dunia ras iblis asli selama waktu ini untuk mengumpulkan makanan. Tubuhnya terus tumbuh. Bahkan Long Chen merasakan perasaan menakutkan datang darinya. Dari ahli kelas atas dari Dragon Blood Legion, Tang Wan Air sedikit lebih lemah, jadi dia menyuruh Wilde pergi bersamanya. Semuanya, tujuannya adalah untuk berkumpul menjadi satu kelompok secepat mungkin setelah masuk, mengerti. Adapun harta terpendam, itu adalah yang kedua. Bahkan jika Anda mendapatkan harta, Anda membutuhkan kekuatan untuk menyimpannya, kata Long Chen. Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Long Chen tidak perlu khawatir tentang mereka yang seraka akan harta. Bagaimanapun, ini adalah Starfield Divine World, tempat yang penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Mereka semua bersyukur bahwa Long Chen akan mengambil risiko memecah legion darah naga untuk menjaga mereka tetap aman. Baiklah, kalau begitu hampir giliran kita. Berbaris. Long Chen, kita mungkin berakhir di tempat yang sangat berbeda dengan Cloud dan yang lainnya. Keluarga surgawi akan masuk di antara kita, kata Mengki dengan cemas. Ya saya tahu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Anda harus mengumpulkan binatang suan dan kemudian bergabung dengan aliansi surga bela diri. Keluarga dewa mungkin tidak akan mempersulit Anda, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan semuanya. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka, Long Chen memperingatkan. Lima juta ahli dari keluarga surgawi masuk. Meskipun dia telah menyinggung keluarga Ye, mereka hanyalah salah satu dari empat keluarga. Dalam skenario ini, untuk melampiaskan permusuhan pribadi dengannya pada binatang suan dan aliansi surga bela diri seharusnya menjadi skenario yang sangat tidak mungkin. Keluarga Ye tidak akan berani secara terbuka merendahkan diri mereka sejauh itu. Giliran kita, ayo pergi. Long Chen mengangguk selamat tinggal pada Mengki dan Cloud. Dia dan prajurit Martial Heaven Alliance lainnya mulai berjalan menuju portal. Bab 2434 banding 2434. Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, dan yang lainnya memimpin kelompok mereka melalui portal satu per satu. Pil Doyen Senior, saya ingin masuk sendiri. Apakah itu mungkin? Tanya Long Chen. Tentu saja, tidak ada masalah sama sekali, dan tidak perlu menunggu untuk menyimpan energi spasial. Namun, masuk sendiri berarti lebih sedikit keberuntungan karma. Sesuatu yang buruk mungkin menunggu Anda di sisi lain, peringatan Pil Doyen. Ya, aku sudah memikirkannya. Long Chen mengangguk. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memiliki orang lain yang mendukungnya dengan keberuntungan karma mereka, sesuatu yang buruk masih akan menunggunya. Seolah memahami keraguannya, Pil Doyen berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Setelah batch berikutnya, Anda bisa langsung masuk. Petik 2 Dengan setiap kumpulan orang, jeda singkat diperlukan untuk gerbang spasial untuk menyimpan energi. Tapi satu orang yang masuk tidak membutuhkan banyak energi, jadi Long Chen bisa langsung masuk. Terima kasih banyak. Long Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit ke arah Pil Doyen. Dia bertukar pandang dengan Monian di belakangnya. Dia sudah mendiskusikannya dengan Monian. Monian akan tinggal di belakang sampai kelompok terakhir. Setelah setengah prajurit Martial Heaven Alliance telah masuk, Long Chen melangkah masuk juga. Segera setelah dia melakukannya, dia merasakan isapan yang kuat menariknya ke dalam. Tarikan itu begitu kuat sehingga dia merasa seperti tubuh fisiknya akan terkoyak. Dengan masuk sendiri, tekanan terkonsentrasi padanya. Tanpa orang lain berbagi tekanan, tidak diketahui berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup seperti dia. Dia merasa seperti tersedot ke dalam mata badai. Ruang berputar di sekelilingnya, menariknya melalui saluran. Tiba-tiba, kekuatan itu menghilang. Dia menemukan dirinya jatuh ke dunia yang tidak dikenal. Fluktuasi dunia ini sangat asing. Mereka mengamuk dan kacau. Dia jatuh begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa stabil. Dia menabrak tanah, meninggalkan lubang raksasa. Eh, apa ini? Long Chen menyadari bahwa dia telah menabrak sesuatu yang spesifik. Ketika dia melihat sekeliling, rambutnya berdiri. Ada laba-laba raksasa di bawahnya. Dia telah mendarat di atas kepalanya. Binatang ajaib peringkat 12 puncak. Jantung Long Chen berdebar kencang. Aura binatang ini dipenuhi dengan pembusukan dan kegelapan. Itu berbeda dari binatang ajaib, binatang iblis, atau bahkan binatang neter yang dia kenal. Tapi perasaan yang ditimbulkannya benar-benar menakutkan. Kuli Guala. Tiba-tiba, teriakan aneh terdengar. Perasaan surgawi Long Chen tersapu, hanya untuk menemukan bahwa ada sekelompok bentuk kehidupan aneh di sekitarnya. Mereka tampak mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki taji tulang yang tumbuh dari punggung mereka. Mereka tidak memiliki rambut, tubuh bagian atas mereka tidak memiliki daging, dan kulit mereka berwarna hitam. Mereka mengacungkan tombak tulang padanya. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa dia telah jatuh ke altar pengorbanan di kepala laba-laba. Bentuk kehidupan aneh ini meneriakinya, dan berdasarkan ekspresi marah mereka, mereka tidak ramah. Untuk apa kamu berteriak? Saya adalah dewa yang datang untuk memimpin Anda menuju keilahian. Bukankah seharusnya kamu berlutut dan menerima bimbinganku? Teriak Long Chen, memasang suasana yang tak tersentuh. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Long Chen terlempar ke langit. Laba-laba di bawahnya sangat marah. Liga, bentuk kehidupan itu menembak ke arahnya dengan marah. Idiot, apakah kamu tidak ingin menjadi dewa? Teriak Long Chen. Entah makhluk hidup ini tidak memahaminya, atau mereka tidak mempercayainya. Bagaimanapun, tombak mereka berada dalam sekejap dari menusuk tubuhnya. Long Chen meninju tombak tulang terdekat, dan makhluk hidup yang memegangnya membuat lengannya meledak. Long Chen merebut tombak tulang darinya. Berhenti, teriak Long Chen. Tapi makhluk hidup itu mengabaikannya, serangan mereka terus berlanjut. Dia tidak ingin membantai mereka, tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Niat membunuh mereka juga mulai membuatnya marah. Oleh karena itu, dia menyapu tombak tulang di udara di depannya, mengirimkan gelombang kekuatan yang menerbangkan makhluk hidup itu. Mereka terkejut, sepertinya tidak menyangka dia begitu kuat. Sebenarnya, mereka sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura mereka, kekuatan mereka sebanding dengan rata-rata ahli Netter Pasej Langkah Ketiga. Long Chen tidak tahu bagaimana mereka berkultivasi. Dia tidak punya cara untuk menggunakan metode benua surga bela diri untuk menyimpulkan basis kultivasi mereka. Lu Yiba Satu bentuk kehidupan yang ditutupi tanda emas yang berkedip-kedip tiba-tiba bergegas. Long Chen mendengus dan menghancurkan tombak itu. Tombaknya meledak, tetapi dia berhasil menjatuhkan makhluk hidup itu. Anehnya, tombaknya benar-benar baik-baik saja. Long Chen menebak bahwa tombak tulang mereka adalah senjata khusus mereka. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Berhenti. Aku tidak ingin melawanmu. Teriak Long Chen, memberi isyarat untuk berhenti. Namun, makhluk hidup itu tidak peduli. Melihat bahwa dia tidak memiliki senjata, senjata itu menerkam sekali lagi. Pada saat yang sama, lusinan bentuk kehidupan serupa lainnya datang bergegas, mengelilingi Long Chen. Bagus. Jika kita tidak dapat berbicara dengan wajar, kita dapat berbicara dengan kepalaan tangan kita. Long Chen akhirnya marah. Naluri pertamanya adalah bahwa makhluk hidup ini mampu berkomunikasi dengan cerdas, tetapi mereka menolak untuk melakukannya. Dia telah menanggungnya beberapa kali, dan sekarang dia selesai. Bentuk kehidupan bertanda emas ini hampir tidak dapat dihitung sebagai telah mencapai tingkat ahli Netter Passage langkah keempat. Long Chen tidak memandang mereka sebagai lawan. Long Chen langsung mengulurkan tangan dan meraih tombak pertama yang mencapainya. Mata pengguna berubah warna, dan beberapa suku kata aneh keluar dari mulutnya. Long Chen menebak bahwa itu mengutuknya. Bagaimanapun, Long Chen pertama-tama meraih tombak dan kemudian menamparnya di wajah pengguna. Wajah makhluk hidup itu runtuh, dan itu terlempar. Long Chen terkejut. Dia menyadari bahwa semua kekuatan mereka terkonsentrasi ke dalam kerangka mereka, atau lebih tepatnya, sum-sum mereka. Sekarang dia tahu mengapa senjata mereka adalah tombak tulang ini. Mereka harus menjadi senjata hidup mereka. Long Chen meraih tombak tulang dan mengayunkannya ke makhluk hidup lainnya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan ruang astralnya. Akibatnya, tombak tulang meledak di tengah jalan. Meskipun begitu, gelombang kekuatan meletus, mengirim makhluk hidup lainnya jatuh kembali. Dia akan terus berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia secara naluriah menghindar ke samping. Tombak tulang hitam menembus ruang yang baru saja dia kunjungi. Itu menyerempet tulang rusuknya, meninggalkan luka yang panjang. Bahkan sebelum darahnya mulai mengalir keluar, itu mulai membeku. Lukanya juga menjadi hitam, dengan kulit di sekitarnya menjadi membatu. Racun, Long Chen terkejut dan semakin marah. Dia berharap untuk menakut-nakuti mereka pada awalnya, tetapi sekarang dia menginginkan hidup mereka. Tombak tulang ini datang diam-diam, tetapi Long Chen tahu bahwa itu berasal dari laba-laba. Dia mengenali auranya. Bentuk kehidupan lainnya bersorak saat melihat Long Chen terluka. Ratusan dari mereka menyerang secara bersamaan. Bodoh, karena kalian semua sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Efil Moon muncul di tangan Long Chen, dan dia memotong daging yang membatu. Itu sekeras batu sekarang. Ini adalah energi yang aneh. Jika tombak itu mengenai organ vitalnya, itu akan merepotkan. Kamu pantas mendapatkannya. Efil Moon sebenarnya menambahkan minyak ke api kemarahan Long Chen. Lebih baik membunuh semua makhluk hidup ini pada kontak pertama. Semuanya akan berakhir. Membagi surga delapan. Gambar pedang menyapu udara, bergerak secara horizontal. Setiap bentuk kehidupan yang tersentuh olehnya hancur berkeping-keping. Kabut darah memenuhi udara. Bab 2435 banding 2435. Long Chen telah mencapai titik di mana dia tidak lagi peduli untuk menyelesaikan masalah dengan kata-kata. Efil Moon melepaskan gelombang cahaya hitam. Dengan satu pukulan split the heavens, makhluk hidup yang menyerangnya semuanya musnah. Bentuk kehidupan yang jauh tercengang, jelas tidak menyangka dia begitu kuat. Tiba-tiba, satu bentuk kehidupan tertentu dengan wajah penuh kerutan muncul. Tombaknya mengguncang dunia saat menembus Long Chen. Long Chen terkejut. Tidak berani berlama-lama, cincin surgawinya muncul bersama dengan lima bintang di matanya. Efil Moon menebas. Ledakan. Bentuk kehidupan lama dikirim terbang, dan pemandangan ini mengejutkan bentuk kehidupan lainnya. Penatua ini kemungkinan besar yang terkuat di antara mereka tetapi masih tidak dapat mengalahkan Long Chen. Penatua itu benar-benar kuat. Long Chen merasakan lengannya kesemutan. Bentuk kehidupan ini memiliki kekuatan aneh yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selusin sinar cahaya hitam melesat ke arah Long Chen tepat setelah dia mengirim makhluk hidup lama itu terbang. Efil Moon menari di udara, menyingkirkan cahaya hitam itu. Itu adalah tombak tulang hitam yang sama yang menyerangnya sebelumnya. Tiba-tiba, sesepuh terbang menuju kepala laba-laba. Sebuah tanda muncul di kepala laba-laba, dan menelan yang lebih tua. Aura ganas tiba-tiba meledak keluar dari laba-laba. Bumi runtuh saat delapan kakinya tertekuk. Itu menerkam ke arah Long Chen. Laba-laba itu seperti benteng perang yang menembak ke arahnya. Serangannya kuat dan cepat, mencapai Long Chen dalam sekejap mata. Long Chen menebas Efil Moon, hanya untuk percikan api yang terbang saat menyerangnya. Itu seperti logam, dan dia dipukul mundur. Taring laba-laba kemudian turun ke atasnya secepat kilat. Long Chen terkejut. Ini kemungkinan besar adalah binatang atribut bumi. Beberapa hal yang sama tentang dunia ini. Dia mampu menyimpulkan esensinya. Tetapi di dalam esensi bumi ini ada beberapa energi hitam yang tidak ada di benua surga bela diri. Kaki Long Chen menginjak udara, dan dia berbalik, nyaris menghindari serangan laba-laba. Taringnya terkunci di tempat dia berada, menciptakan riak yang terlihat di udara. Laba-laba itu membuka mulutnya, menembakkan bola cahaya. Bola dengan cepat menyebar, membentuk jaring raksasa. Cairan warna-warni menetes dari jaring itu, memancarkan aroma manis. Long Chen buru-buru menutup pori-porinya. Bahkan hanya dengan menciumnya saja bisa mengganggu Yuan spiritnya. Laba-laba ini seharusnya menjadi binatang ajaib kontraktual. Orang tua itu yang mengendalikannya, Long Chen menyimpulkan berdasarkan serangan tajam dan reaksi cepat yang tidak dimiliki oleh sebagian besar binatang ajaib. Seekor binatang laba-laba khususnya memiliki kecerdasan rendah dan tidak akan melepaskan serangan pada tempo ini. Pada awalnya, itu jelas merupakan binatang yang bodoh, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi pintar. Itu jelas disebabkan oleh yang lebih tua. Dengan jentikan jarinya, api menyembur dan membakar jaring. Itu lemah untuk menembak. Tepat pada saat itu, Taji Tulang berteriak dari kaki laba-laba, memenuhi udara dan meninggalkannya tanpa tujuan. Suara siulan yang tajam menyakiti telinganya. Penatua itu jelas marah dan ingin menghancurkan Long Chen secepat mungkin. Ledakan. Tungku pil muncul di depan Long Chen. Taji Tulang meledak saat bersentuhan dengan Demon Moon Furnace. Dengan berapa banyak dari mereka, dia tidak bisa menggunakan Evil Moon untuk memblokir mereka semua. Disambar oleh salah satu dari mereka akan merepotkan. Mati, Long Chen menyingkirkan Evil Moon dan meraih Demon Moon Furnace. Itu sebesar gunung, dan dia menghancurkannya ke laba-laba raksasa. Ledakan. Laba-laba itu baru saja melepaskan gerakan besar ketika dipukul langsung. Namun, Long Chen terkejut menemukan bahwa tubuhnya sangat tangguh. Dengan kakinya tertancap di tanah, ia menyerap energi bumi. Dia mengira pukulan ini akan menghancurkannya setengah mati, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu tidak terluka sama sekali. Dalam kontak singkat itu, dia merasakan energi bumi dikonsumsi olehnya. Tanda emas menyala di kepalanya. Ling Er, ambillah. Melihatnya mempersiapkan langkah besar lainnya, Long Chen mendengus. Tutup Demon Moon Furnace tiba-tiba terbuka, dan memakan laba-laba raksasa. Tutupnya terbanting menutup. Gemuruh terdengar saat mencoba memurnikan laba-laba. Laba-laba itu berjuang mati-matian di dalam tungku, tetapi tidak dapat melarikan diri. Karena semakin banyak api menyelimutinya, itu dengan cepat dipanggang. Setelah dipisahkan dari dukungan bumi, itu tidak dapat menghentikan tungku bulan iblis. Begitu Long Chen menangkap laba-laba, makhluk hidup lainnya menjadi gila, melolong ke Long Chen dengan gila. Mereka menuduhnya. Kau menginginkannya kembali. Di sini, Long Chen mencibir. Tutupnya terbuka sekali lagi, dan api menyembur keluar bersama dengan mayat raksasa. Bentuk kehidupan itu langsung dibakar dan dibakar. Tangisan mereka bergema di udara. Seiring dengan mayat laba-laba, sosok lain terbang keluar. Namun, Long Chen telah menunggu. Dia menjulurkan satu jarinya, menusukkannya ke kepala sesepu itu. Banjir informasi aneh memasuki pikirannya. Tidak ada kenangan baginya untuk mengintip. Dia hanya melihat beberapa adegan terpisah. Teknik pencarian jiwa tidak terlalu efektif pada bentuk kehidupan ini. Mungkin Mengki akan memiliki beberapa metode, tapi dia tidak. Jadi altar pengorbanan ini digunakan untuk memanggil laba-laba ini, tetapi mereka hanya berhasil memanggil satu sebelum aku menghancurkannya. Meskipun informasinya tidak lengkap, dia mampu mengumpulkan apa yang telah terjadi. Tidak heran mereka sangat marah. Mereka telah mempersiapkan altar mereka dengan sempurna untuk memanggil laba-laba ini, tetapi dia telah menghancurkannya. Tiba-tiba, gemuruh terdengar bersama dengan beberapa teriakan sengit. Long Chen melihat sekelompok makhluk hidup berkulit gelap bergegas mengenakan kulit binatang. Bentuk kehidupan ini tampak hampir identik dengan ras manusia, tetapi aura mereka benar-benar berbeda. Mereka memegang busur di tangan mereka dan segera mulai menembak setelah melihat makhluk hidup yang telah menyerang Long Chen. Panah-panah itu sangat tajam dan mampu berputar di udara. Masing-masing dari mereka mencapai target mereka. Meskipun panah kayu paling primitif, mereka dengan mudah menebang makhluk hidup ini. Mereka tampaknya diracuni dan memiliki efek khusus pada makhluk hidup ini. Setiap panah tampaknya sangat menyakitkan mereka. Jika terkena lebih dari beberapa, gerakan mereka menjadi lamban. Lebih dari itu dan mereka hanya akan bisa meratap sambil menangis di tanah. Puluhan ribu bentuk kehidupan seperti manusia telah muncul, tetapi sisi lain juga memiliki angka. Mereka memiliki jumlah yang sama, tetapi makhluk aneh itu juga harus mewaspadai Long Chen di belakang mereka. Terperangkap di antara mereka, makhluk aneh itu runtuh. Beberapa dari mereka menyerang Long Chen, hanya untuk di menmun furnace yang melepaskan gelombang api yang membakar mereka. Apakah saya mengganggu pertempuran antar ras? Tanya Long Chen. Di satu sisi, dia membakar siapa saja yang mendekatinya, sementara di sisi lain hujan anak panah jatuh. Salah satu pemana ini datang langsung melalui medan perang. Long Chen menyimpulkan bahwa makhluk ini adalah seorang wanita, tetapi sulit untuk mengatakannya. Semuanya tampak mirip dengannya. Tanpa melihat lebih dekat, dia tidak bisa membedakan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Wanita itu menjaga jarak aman saat tiba di depan Long Chen. Dia menyemburkan beberapa suku kata aneh padanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Long Chen mengangkat bahu. Wanita itu terlihat panik. Dia menunjuk makhluk hidup lainnya, mengatakan beberapa hal aneh lagi, dan mulai memberi isyarat. Long Chen tersesat. Menyadari bahwa dia tidak mengerti, dia mulai bergegas pergi. Melihat bahwa dia tidak mengikuti, dia memberi isyarat. Long Chen tidak tahu apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak merasakan permusuhan apapun darinya. Dengan Demon Moon Furnace sebagai perlindungan, dia mengikutinya dengan hati-hati. Mereka melewati medan perang. Makhluk hidup lainnya memelototinya dengan berbisa dan mencoba menyerangnya, juga wanita itu. Wanita itu gesit dan dengan mudah menghindari serangan mereka. Dia hanya memblokir sejumlah kecil serangan itu dan dengan mudah melewatinya. Long Chen membuat Demon Moon Furnace menghancurkannya. Bentuk kehidupan itu hancur berkeping-keping, tetapi lebih banyak lagi yang terus menyerangnya. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan wanita itu menunjuk ke arah itu. Ledakan lain bergema. Bumi mulai tenggelam, dan ruang berputar dengan liar. Saat kekosongan itu terkoyak, celah spasial raksasa menyebar dengan cepat. Wanita itu menjerit kaget dan buru-buru melarikan diri. Long Chen juga melompat kaget. Bentuk kehidupan ini telah memutuskan untuk saling menghancurkan. Bab 2436 banding 2436. Langit terkoyak. Tidak diketahui apa yang telah dilakukan makhluk hidup ini, tetapi dunia runtuh. Retakan raksasa menyebar di udara. Kekuatan hisap yang kuat mengikutinya, menyebabkan ruang terdistorsi. Long Chen merasa seolah-olah berada di dalam laut, dengan air mengalir deras ke celah. Ekspresinya langsung berubah. Hati-hati, jika Anda tersedot ke dalam celah spasial, Anda akan mati, peringatan Evil Moon. Berengsek, bagaimana aku seberuntung ini? Kutub Long Chen. Tepat sebelum memasuki tempat ini, dia telah berdoa untuk tidak menemukan celah spasial. Long Chen terbang secepat yang dia bisa, tetapi kekuatan isapnya begitu besar sehingga kecepatannya terpengaruh. Bentuk kehidupan lainnya tidak sekuat dia dan dengan cepat tersedot ke dalam celah. Bahkan sebelum makhluk-makhluk itu mencapai celah, tubuh mereka terkoyak. Itu seperti gigi tak terlihat yang mengoyaknya. Potongan-potongan yang rusak itu kemudian menghilang ke dalam retakan. Tiba-tiba, salah satu dari makhluk hidup itu datang bergegas, menikam tombak tulangnya ke Long Chen. Cukup berbahaya untuk mencoba menyeret Long Chen tepat sebelum kematiannya. Tubuh Long Chen berkedip, menghindari serangannya. Saat ini dia sedang berenang melawan arus. Blokade apapun bisa mendorongnya melewati point of no return. Semakin banyak bentuk kehidupan tersedot ke celah spasial raksasa, dan beberapa dari mereka kebetulan terbang oleh Long Chen. Mereka lah yang melepaskan serangan gila. Untungnya, serangan makhluk hidup aneh ini cukup primitif, memungkinkan Long Chen dengan mudah menghindarinya seperti ikan yang berenang di air. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar di depannya. Wanita di depannya telah terkena serangan, mengakibatkan kecepatannya menurun. Dia kemudian dipukul lebih dan lebih, dengan satu serangan khususnya menjatuhkannya ke belakang. Dengan kekuatan hisap yang semakin kuat dan kuat dari belakang, dia sangat terpengaruh. Yang lain dari rasnya berhasil melarikan diri ke tepi kekuatan hisap dan tidak terpengaruh. Seiring waktu berlalu, kekuatan hisap tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Teriakan mereka ke arahnya tidak berguna. Bahkan kecepatan Long Chen terpengaruh. Ada beberapa ahli dengan jarak yang sama dengannya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari tarikan dan tersedot ke dalam celah spasial. Ceritan mereka semua terputus dengan cara yang membuat heboh. Wanita itu akhirnya mulai ditarik ke belakang, menyebabkan yang lain dari rasnya berteriak. Ketika dia tersedot kembali di dekat Long Chen, dia meraih lengannya. Akibatnya, kecepatannya, yang sangat lambat, semakin terpengaruh. Wanita itu memandang Long Chen dengan rasa terima kasih, dan dia meneriakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia fokus untuk terbang ke depan. Namun, karena Long Chen menyeret orang lain di belakangnya, setiap meter sulit untuk maju. Retakan spasial masih terus tumbuh lebih besar. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum dia bisa lolos dari tarikan spasial. Makhluk hidup jauh yang mengenakan kulit binatang berteriak panik. Beberapa dari mereka mulai melepas ikat pinggang dan mengikatnya, membentuk tali panjang yang terlihat cukup kokoh. Bodoh! Melihat tindakan panik mereka, Long Chen mengutuk. Mereka memiliki puluhan ribu orang. Mengapa mereka tidak dipecah menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan efisiensi mereka? Jika hanya satu orang yang melakukan semua pekerjaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tarikan kuat dari celah spasial menyebabkan bumi tersedot ke dalam. Batu-batu raksasa terbang di udara, tidak mampu menahan tarikan. Long Chen bahkan tidak punya tempat untuk mengambil pijakan seperti ini. Dia juga tidak berani memanggil sayap petirnya. Jika dia melakukannya, hambatan dari mereka mungkin akan menariknya kembali dalam sekejap. Singkirkan benda tak berguna itu dan kau masih punya kesempatan untuk kabur. Teriak Efil Moon. Long Chen tidak menjawab. Dia sekarang mengerti bahwa wanita ini telah menyerbu melalui medan perang untuk menyuruhnya pergi karena dia telah menyadari bahayanya. Karena dia, dia tertangkap sedekat ini dengan celah spasial. Bagaimana dia bisa membuangnya sekarang? Long Chen tiba-tiba melemparkan wanita itu ke depan. Dia berteriak kaget, menembak di udara lurus ke arah tali yang telah dibentuk oleh rekan-rekannya. Bentuk kehidupan itu sangat lambat sehingga bahkan dengan begitu banyak orang, mereka tidak berhasil mencapai mereka berdua. Jika mereka telah bekerja secara efisien, mereka akan sudah lama berhasil mencapai mereka berdua. Wanita itu baru saja berhasil mencapai ujung tali dan memegangnya. Orang-orangnya segera menarik, membawanya ke tempat yang aman. Setelah mencapai tempat yang aman, dia melihat ke belakang untuk melihat bahwa Long Chen mulai ditarik ke belakang menuju celah spasial dengan sangat lambat. Dia berteriak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan panik. Bodoh! Efil Moon mengutuk Long Chen berulang kali, tidak bisa mempercayainya. Untuk menyelamatkan seorang wanita yang tidak dia kenal dan bahkan mungkin menjadi musuh, dia telah jatuh ke dalam kesulitan. Ini tidak seperti itu kejutan bagimu. Aku sudah bodoh selama lebih dari satu hari. Jangan suruh saya melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan, atau itu akan merusak hubungan kita, kata Long Chen. Menginginkan Long Chen untuk meninggalkan seseorang yang hanya dalam masalah karena mereka ingin menyelamatkannya tidak mungkin. Kembali pada hari itu, di bawah sembilan mata air netherward, dia telah menyelamatkan siekian-kian dalam situasi yang sama. Dia juga tidak dapat membuat keputusan yang berbeda sekarang. Dengan kekuatan hisap yang semakin kuat, dia ditarik kembali lebih cepat dan lebih cepat. Tidak ada waktu bagi makhluk hidup itu untuk mengikat tali yang cukup panjang untuknya. Mari kita lihat apa itu retakan spasial. Long Chen mengatupkan giginya dan tiba-tiba membiarkan dirinya ditarik kembali. Tangisan kaget dari makhluk hidup itu terdengar di telinganya. Cincin surgawi, baju perang. Tubuh Long Chen menjadi tertutup sisik naga putih. Kekuatan ruang astralnya meraung melalui tubuhnya. Ketika dia mendekati celah spasial, dia merasakan tekanan seperti gigi raksasa merobeknya. Tao surgawi telah runtuh di sini. Itu seperti rahang binatang raksasa yang melahap langit dan bumi. Gemuruh memenuhi telinganya. Untuk menahan tekanan tak kasat mata ini, dia membiarkan dirinya menjadi seperti balok kayu mengambang yang tersedot ke dalam pusaran air. Kerangkanya berderit karena tekanan yang begitu besar. Kakak Long Chen, aku bisa membantumu memblokirnya. Tekanan semacam ini tidak masalah bagi saya, kata Ling Er. Untuk saat ini, saya ingin mengalaminya secara pribadi, kata Long Chen. Apa yang bisa dialami? Retakan spasial ini diciptakan oleh makhluk hidup yang menghancurkan inti tanah leluhur mereka. Mereka telah mendobrak tembok antar dunia untuk memunculkan aliran ruang yang kacau. Anda dapat menganggapnya sebagai tanggul di tepi sungai yang sekarang telah ditembus seseorang. Aliran ruang yang kacau mengalir masuk, menghancurkan semua kehidupan. Itu dipenuhi dengan energi kematian, dan setelah memenuhi ruang ini, Anda akan musnah. Memasuki arus utama adalah kematian. Jika Anda ingin hidup, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan tiba-tiba menjadi penguasa. Jelas, itu mimpi buruk bagimu, kata Efil Moon dengan dingin. Energi kematian, mata Long Chen tiba-tiba menyala. Ling Er, aku akan mengajarimu cara memperbaiki pil roh kematian pembusukan tulang korosi jantung. Dengarkan baik-baik. Kami sedang memperbaiki pil sekarang. Seru Ling Er kaget. Ya, tapi saya harus fokus melawan energi di sini, jadi saya tidak akan bisa menunjukkannya kepada Anda. Anda hanya perlu mendengarkan, kata Long Chen dengan serius. Tapi apakah ada cukup waktu? Tanya Ling Er dengan gugup. Efil Moon baru saja mengatakan bahwa mereka berada di sebuah lubang di dalam penghalang yang memisahkan kehidupan dari arus ruang yang kacau. Jika mereka tersedot, maka tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Siapa tahu, tapi kita tidak bisa hanya menunggu kematian. Saya tidak punya waktu. Saya akan mengirimkan teknik dan bahan-bahannya. Long Chen melemparkan bahan obat ke Ling Er dan kemudian mengajarinya formula pil. Saat ini, dia harus fokus menstabilkan tubuhnya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengajarinya seperti sebelumnya. Untungnya, dia berhasil membangun fondasi alkimia selama ini. Pil roh kematian pembusukan tulang korosi hati ini seharusnya tidak berada di luar kemampuannya. Long Chen bisa merasakan tekanan tumbuh. Tubuhnya hampir berubah bentuk. Dalam kegelapan, dia hanya bisa melihat secercah cahaya dari celah. Dia tidak dapat mendengar tangisan makhluk hidup itu. Ini adalah kegelapan yang menakutkan. Bahkan Long Chen tidak terkecuali, dadanya sesak karena gugup. Namun, dia tidak punya pilihan selain bersantai dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Tepat pada saat itu, tungku pil pertama selesai. Tapi hanya ada tiga pil sampah dan sisanya hanya kelas rendah. Hati Long Chen menjadi agak berat. Bab 2437 banding 2437. Kakak Long Chen, maafkan aku, kata Ling Er, hampir menangis. Kamu berhasil memurnikan pil untuk pertama kalinya. Itu cukup menakjubkan. Ada sembilan perubahan dalam nyala api yang tidak kamu kendalikan dengan benar. Jangan panik. Santai saja. Kita masih punya banyak waktu. Hati Long Chen tenggelam. Semakin gugup Ling Er, semakin mudah baginya untuk membuat kesalahan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan keterampilan alkimia normalnya. Meskipun Ling Er cerdas, dia gugup dan di bawah tekanan. Jika dia menunjukkan kepanikan, dia hanya akan lebih panik. Long Chen menunjukkan beberapa kesalahan yang dia buat dalam kehalusannya, dengan santai. Ling Er memulai penyempurnaan keduanya, dengan memperhatikan koreksi. Long Chen terus merasakan sekelilingnya. Sebuah adegan muncul di benak Long Chen. Rasanya seperti dia bisa melihat sungai hitam tak berujung mengalir dengan cepat. Di tepi sungai ini ada lubang kecil. Sisi sungai telah ditembus, dan pusaran air telah terbentuk di sana. Long Chen seperti setitik debu yang berputar di dalam pusaran air itu. Jika saya tersedot ke dasar pusaran air, saya akan berada di dalam sungai hitam. Jantung Long Chen berdetak kencang. Sungai hitam yang dia rasakan tidak ada habisnya. Pusaran air tempat dia berada seperti setetes air di lautan dibandingkan dengannya, sementara dia seperti setitik debu dibandingkan dengan pusaran air. Sepasang sayap petir muncul di punggungnya dan dia mencoba menarik keluar dari pusaran air. Kamu gila, Anda hanya akan tersedot lebih cepat. Kamu juga menghabiskan energimu, teriak Evil Moon. Ini satu-satunya pilihan. Long Chen terus mencoba menyerang. Tapi setiap kali, dia tersedot kembali. Dia mulai terengah-engah. Dalam aliran spasial ini, Yuan spiritualnya turun dengan cepat. Mengambil napas dalam-dalam, Long Chen mencoba menyerang sekali lagi. Sebuah gelombang tiba-tiba menghantamnya, mengirimnya terbang ke udara. Long Chen terlempar ke kejauhan dan menabrak dinding yang tak terlihat. Dia batuk seteguk darah, merasa seperti tubuhnya akan runtuh. Tapi dia senang. Dia akhirnya berhasil melarikan diri dari inti pusaran air. Dia sekarang bisa dianggap berada di tepi luar pusaran air. Dia melakukan yang terbaik untuk terus berputar di sekitar tepi luar ini, bergerak pada busur untuk menghindari tersedot kembali ke bawah. Pada saat ini, Ling Air menyelesaikan penyempurnaan keduanya. Ada perbaikan. Ada tiga pil kelas rendah dan sisanya kelas menengah. Bagus, lanjutkan. Ada tiga area dengan beberapa kesalahan. Saya akan berbagi energi di sini dengan Anda. Serap energi kematian di sini dan itu akan menyebabkan kualitas heart corroding bone rotting dead spirit pil melambung. Bekerja keras, Ling Air. Kamu melakukannya dengan luar biasa, dorong Long Chen. Pil roh kematian pembusukan tulang korosi jantung membutuhkan hukum kematian untuk disempurnakan dengan benar. Di benua surga bela diri, menyempurnakannya membutuhkan kerja sama dari Tau Surgawi untuk menyerap energi kematian mereka. Meskipun Long Chen memiliki tanah hitamnya yang memiliki energi kematian, itu bukan energi kematian murni. Itu juga berisi dao of ruin dan udara pembusukan. Melucuti mereka untuk energi kematian tidak efisien. Ada juga energi kematian dari Yin yang immortal grass, tapi itu tidak memiliki elemen hukum yang dia butuhkan. Lubang hitam ini sempurna di sisi lain. Energi kematiannya seperti lautan yang memenuhi dunia ini. Ini adalah lubang kematian, dan mengekstraksi hukum kematian dari tempat ini sangat sederhana. Ada begitu banyak sehingga dia perlu mengontrol berapa banyak yang dia gunakan. Seperti yang diharapkan, dengan energi kematian, penyempurnaan Ling Er menghasilkan sembilan pil bermutu tinggi. Bahkan ada satu yang menunjukkan tanda-tanda mencapai kelas atas, membuatnya senang. Bagus sekali, Ling Er, terserah padamu hari ini. Long Chen tidak menahan pujiannya. Dia juga bersemangat. Dia mengambil salah satu pil dan menelannya. Energi obat meledak di dalam dirinya. Energi kematian yang telah ditekan sebanyak mungkin di dalam tubuhnya sepertinya terbangun. Pil iblis benar-benar luar biasa. Meskipun hanya kelas tinggi, itu sangat efektif. Long Chen sangat senang. Namun, dia kemudian mengeluarkan teriakan kaget. Tekanan spasial tiba-tiba meningkat, menariknya lebih dalam kepusaran air. Sayap petir Long Chen menyebar saat dia mencoba menyerang. Namun, setelah dua kali mencoba, dia tidak lagi memiliki yuan spiritual untuk upaya ketiga. Untungnya, dua upaya ini membuatnya sedikit lebih jauh dari inti. Dia bisa sedikit relax, meskipun dia belum mencapai jarak yang sama. Di waktu yang tersisa, aku seharusnya memiliki cukup untuk satu upaya lagi. Merasakan sedikit yuan spiritual yang dia tinggalkan, hati Long Chen menjadi dingin. Semuanya terserah Ling Er. Dia mulai melahap pil roh kematian dan pembusukan tulang korosi jantung satu per satu. Energi kematian di dalam tubuhnya perlahan terbangun, tetapi masih tidak memiliki energi yang cukup untuk menekan energi kehidupan. Energi kematian telah dikompresi ke puncak, sementara energi hidupnya telah mencapai tingkat kejenuhan 90%, sehingga sulit untuk memaksanya kembali. Jika dia ingin menghancurkan keseimbangan ini, dia akan membutuhkan energi kematiannya untuk secara eksplosif memaksa energi kehidupan kembali. Satu-satunya hal yang dapat memberikan energi kematiannya dengan kekuatan itu adalah pil roh kematian. Tunggu pil lain selesai, kali ini menghasilkan tiga pil kelas atas. Long Chen senang bahwa Ling Er akhirnya berhasil menyempurnakan pil ini. Ling Er, teruslah bekerja keras. Semua terserah padamu. Long Chen berteriak dengan penuh semangat, mengirimkan lebih banyak energi kematian ke Ling Er. Ling Er menjawab dengan percaya diri dan melanjutkan penyempurnaan. Efil Moon akhirnya mengerti apa yang dilakukan Long Chen. Anak kecil, kamu cukup pintar. Anda ingin membuat terobosan di tempat ini. Begitu energi kematianmu beresonansi dengan energi kematian tempat ini, efeknya akan berkurang padamu. Mengapa lagi saya mengatakan bahwa saya tidak beruntung? Jika saya telah mencapai langkah ketiga, saya tidak akan tersedot ke tempat ini. Saya akan dengan mudah melarikan diri, kata Long Chen tanpa daya. Dengan energi hidupnya mengambil 90% dari tubuhnya, dan tempat ini dipenuhi dengan energi kematian, dia merasakan tarikan yang jauh lebih besar. Tetapi jika dia mencapai langkah ketiga, dia akan seperti ikan di air yang berenang menjauh. Meningkatkan energi kematian di dalam dirinya adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Bahkan jika kamu mencapai langkah ketiga, tersedot ke tempat ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Retakan itu mudah untuk dimasuki tetapi sulit untuk ditinggalkan, desa Efil Moon. Apa? Kenapa kamu mencoba membawa sial padaku? Kutuk Long Chen. Pernahkah kamu mendengar bahwa ketika kamu sampai di gunung, akan selalu ada jalan keluar? Long Chen mengutuk Efil Moon. Bahkan jika itu tidak mendorongnya, itu seharusnya tidak membuatnya putus asa. Apakah itu yang dilakukan seorang rekan? Adapun Efil Moon, rasanya tidak ada yang salah. Long Chen terus mengonsumsi pil roh kematian. Energi kematiannya mulai bergemuruh, memaksa kembali energi hidupnya. Setelah mengonsumsi tiga pil kelas atas, Ling Er menyelesaikan tungku pil berikutnya. Kali ini dengan enam pil roh kematian kelas atas. Long Chen mulai memakannya dua sekaligus. Dengan bantuan bahan obat ini, energi kematiannya benar-benar mulai mendorong kembali. Ling Er juga semakin berpengalaman, pada akhirnya menyempurnakan tungku penuh dari pil roh kematian pembusukan tulang jantung korosi tulang kelas atas. Ledakan. Energi kematiannya merebut kembali wilayahnya, dan energi hidup dan matinya akhirnya mencapai proporsi 80-20. Dengan energi kematian berdenyut di dalam dirinya, Long Chen berusaha terbang keluar sekali lagi. Kali ini, dia mencapai tepi luar pusaran air dalam satu lompatan. Hahaha, sukses! Ling Er, kita berhasil! Long Chen berteriak kegirangan. Seperti yang dia prediksi, ketika energi kematian di dalam tubuhnya tumbuh, hambatan aliran ini berkurang. Dalam sekali jalan, dia mencapai titik yang dia butuhkan tiga kali untuk dicapai sebelumnya. Ling Er bahkan lebih bersemangat daripada Long Chen. Dia terus menyempurnakan pil roh kematian. Setelah mengonsumsi seratus pil, tubuh Long Chen bergemuruh sekali lagi. Seperti yang diharapkan, keberuntungan ditemukan dalam bahaya. Saya akan menerobos ke langkah ketiga Netter Passage di sini. Petik 2. Long Chen berangsur-angsur menjadi dapat mengendalikan tubuhnya dalam aliran ruang ini saat energi kematiannya tumbuh. Dia memanggil kembali tungku bulan iblis dan mulai memurnikan pil sendiri. Bab 2438 Saat energi kematian tumbuh di dalam tubuh Long Chen, tekanan di sekitarnya berkurang. Long Chen sekarang bisa mengendalikan tungku bulan iblis dan memperbaiki pil dengan Ling Er. Ketika tubuh Ling Er muncul di dalam pusaran air hitam, dia mampu menyerap hukum kematian secara langsung, menyuntikkannya ke dalam pil roh kematian pembusukan tulang jantung korosi dan meningkatkan kualitasnya. Long Chen tidak menyangka akan mengalami kesempatan seperti itu di sini. Seharusnya dia membutuhkan setidaknya setengah tahun bahkan lebih dari satu tahun untuk memperbaiki pil yang cukup untuk meningkatkan dirinya ke langkah ketiga. Itu karena hukum benua surga bela diri memiliki energi kehidupan yang jauh lebih besar daripada energi kematian. Mengekstrak energi kematian sangat sulit dan butuh banyak waktu. Pada saat ini, Long Chen praktis lupa betapa gentingnya situasinya saat ini. Ling Er terus memperbaiki pil, tetapi dia sekarang fokus pada detailnya, memperbaiki banyak ketidaksempurnaan kecil. Pil-pil itu disempurnakan dengan cepat dan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Menyempurnakan pil ini dengan energi kematian tanpa akhir sangat mudah. Pil kelas atas dilemparkan ke petir untuk marah dan kemudian ke mulutnya. Long Chen terus makan pil dengan gila, meningkatkan basis kultivasinya. Sekitar sebulan berlalu. Akhirnya, energi kematiannya sepenuhnya menekan energi hidupnya dan telah membalikkan rasio energi hidup dan matinya menjadi 10-90. Energi hidupnya sekarang sangat murni dan kental. Basis kultivasinya telah mencapai heaven stage of Neter Passage ke-6, dan energi kematiannya sekarang menempati 90% dari energi tubuhnya. Pada saat yang sama, energi hidupnya telah mencapai puncak kemurnian. Karena dia telah mencapai heaven stage ke-6, dia telah menginjakan kaki ke langkah ketiga Neter Passage. Dalam sekejap dia mencapai level itu, dia memiliki perasaan kendali mutlak. Energi kematiannya membuatnya merasa memiliki kekuatan untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup. Ruang kekacauan utama dan ruang astralnya juga telah tumbuh, memberinya kekuatan yang lebih besar. Sudah waktunya untuk pergi, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia mulai terbang menuju celah yang jauh di angkasa. Dalam pusaran energi kematian spasial ini, dia seperti ikan di dalam air, dengan mudah bergerak melewatinya. Namun, ketika dia mendekati celah itu, gelombang kekuatan yang kuat mengirimnya terbang kembali. Retakan spasial ini hanya akan memungkinkan Anda untuk masuk, tetapi tidak pergi. Peluang Anda untuk keluar sangat kecil, kata Efil Moon. Pasti ada jalan, Long Chen melesat maju seperti panah, memanggil cincin surgawi dan baju perangnya. Dia menebas penghalang tak terlihat yang dia rasakan. Retakan muncul di kehampaan, menunjukkan tanda-tanda meledak. Ada kesempatan, Long Chen senang meskipun dipukul mundur sekali lagi. Namun, ekspresinya jatuh ketika dia melihat retakan spasial menghilang hanya dalam beberapa saat. Lagi, Long Chen menggunakan kekuatan penuh dari Split the Heaven sekali ini. Kekosongan sekali lagi retak, hampir meledak, tetapi hanya sedikit itu berarti dia tidak bisa melewatinya. Efil Moon, bantu aku, teriak Long Chen. Bagus, ini seharusnya meyakinkan Anda, jawab Efil Moon tanpa daya. Tidak tahu apa maksud Efil Moon, Long Chen menyerang sekali lagi. Kedua upaya ini telah menghabiskan setengah kekuatannya, dan sekarang dia menggunakan semua yang tersisa. Krune Efil Moon juga menyala, dan ia bergabung dengan Long Chen untuk menyerang penghalang tak terlihat. Begitu penghalang itu hancur, Long Chen melewatinya, tertawa gila. Tawanya terputus meskipun ketika gelombang kekuatan lain mengirimnya terbang langsung kembali ke jantung pusaran air. Apa? Long Chen terkejut dan marah. Dia tidak berhasil keluar, dia juga melihat penghalang yang rusak sekarang dipulihkan. Apa yang sedang terjadi? Sudah kubilang, itu hanya mungkin untuk masuk, tetapi tidak pergi. Ada sembilan hambatan. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk melewati semua sembilan penghalang sekaligus, Anda tidak akan bisa pergi. Efil Moon menghela nafas tak berdaya. Sembilan penghalang. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan perasaan putus asa. Hanya satu penghalang yang menghabiskan semua kekuatannya. Tidak mungkin dia bisa menembus kesembilan itu sekaligus. Bahkan seorang penguasa harus mencapai alam samsara untuk memiliki kesempatan menerobos. Tapi tempat ini hanya memiliki energi kematian. Anda bisa berlatih di sini selama puluhan ribu tahun tanpa mencapai alam samsara, kata Efil Moon dengan putus asa. Meskipun Long Chen tidak akan mati sekarang, tidak ada harapan untuk pergi. Dia kehabisan energi, dan berita ini memberinya pukulan serius. Pasti ada jalan. Long Chen mengatupkan giginya, memulihkan energinya saat dia mencoba memikirkan sesuatu. Tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang efektif. Apakah aku benar-benar akan terjebak di sini sampai aku mati? Long Chen mengatupkan giginya. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh. Pada awalnya, dia mengira itu hanya salah persepsi karena sarafnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa kekosongan di sekitarnya bergetar. Dia tiba-tiba melihat benda hitam raksasa bergerak melawan pusaran air dari belakangnya. Minggir, itu kapal hantu. Teriak Efil Moon. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa itu adalah kapal hitam raksasa, yang layarnya berlubang-lubang. Aura pembusukan besar datang darinya. Seluruh perahu itu gelap gulita. Begitu dia melihatnya, merinding muncul di seluruh tubuh Long Chen. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan ketakutan yang luar biasa. Meskipun Long Chen selalu berpikir bahwa nyalinya tidak kecil, untuk beberapa alasan, dia merasakan hawa dingin yang sedingin es. Kapal hantu itu seukuran kapal terbang sedang. Dia tidak tahu mengapa itu akan muncul di sini, tetapi itu datang langsung ke arahnya. Riak muncul di udara di depannya dimanapun ia lewat. Riak-riak itu menghancurkan semua hukum ruang. Jangan hanya berdiri di sana, lari. Jika kamu terkena itu, seluruh tubuhmu akan hancur. Teriak Efil Moon. Baru saat itulah Long Chen pulih dan menghindar ke samping. Kapal hantu terbang melewati tubuhnya, dan gelombang kekuatan menghantamnya, membuatnya batuk darah. Dia terkejut, meskipun jelas menghindarinya, dia masih terpengaruh. Kapal hantu itu terlalu cepat baginya untuk dilihat dengan jelas. Itu sudah menembak melewatinya. Namun, pada saat terakhir, Long Chen melihat rantai panjang menggantung di belakangnya. Tanpa memikirkannya, Long Chen meraih rantai itu. Begitu dia meraih rantai itu, jiwanya bergetar. Rasanya seperti akan terkoyak. Namun, Long Chen bertahan dengan pahit, bergantung padanya seumur hidupnya. Dia merasa seperti bisa mendengar suara ledakan dinding spasial, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk merasakan sekelilingnya. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Rasanya seperti dia melewati ruang waktu. Ada adegan orang-orang di dunia abadi, adegan neraka, adegan medan perang berdarah, adegan orang-orang yang intim. Mereka berubah dalam sekejap seolah-olah dia sedang menjalani semacam reinkarnasi. Dia melihat banyak bentuk kehidupan yang tidak dia kenali. Dia juga melihat iblis ganas menatapnya. Beberapa menerkamnya, sementara beberapa melarikan diri, tetapi tanpa melakukan apa-apa, mereka diledakkan. Rasanya seperti mimpi, tapi itu sangat hidup. Long Chen, lepaskan. Suara panik terdengar dalam mimpi Long Chen. Dia sudah tenggelam dalam mimpinya, dan reaksinya lamban. Suara itu tidak jelas dan terdengar seperti datang dari jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba, sensasi teror mutlak membangunkannya. Dia menyadari bahwa suara ini berasal dari Evil Moon. Tanpa pikir panjang, dia melepaskannya. Setelah itu, dia merasa seperti jatuh ke jurang yang tak berdasar. Dia tenggelam, tenggelam dan tenggelam. Long Chen, bisakah kamu mendengarku? Dalam kegelapan itu, suara yang akrab terdengar di benak Long Chen. Itu adalah suara yang telah dia dengar beberapa kali sebelumnya. Setiap kali, itu hanya menyemburkan teka-teki padanya. Saya rasa begitu. Long Chen tersenyum pahit. Dia telah mendengar suara ini beberapa kali, tetapi suara itu selalu berbicara kepadanya tanpa dia bisa menjawab. Posisi Anda telah dikunci. Pemburu Ras Iblis Surgawi akan segera menemukanmu. Jika Anda masih tidak menjadi lebih kuat, semua yang Anda miliki akan dilucuti. Suara kuno itu berisi desahan serta nada urgensi. Tapi kebanyakan, itu hanya terdengar tak berdaya. Kamu siapa? Dan siapa aku? Bisakah kamu tidak berbicara dengan teka-teki? Tanya Long Chen. Aku pemandumu, tapi jarak kita terlalu jauh. Saya hanya bisa merasakan Anda ketika Anda berada di ambang kematian dan riak hati Anda damai. Adapun siapa Anda, apakah Anda tidak tahu? Anda adalah pewaris dari sembilan bintang. Bahumu membawa misi menyelamatkan sepuluh dunia planar. Menyerahlah padaku. Saya bahkan tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa menyelamatkan orang lain? Kamu saat ini lemah karena kamu belum menemukan kunci untuk membuka potensimu. Kamu harus. Tiba-tiba, jiwa Long Chen bergetar. Suara itu menghilang seolah terputus oleh suatu kekuatan. Setelah itu, Long Chen perlahan membuka matanya, mendapati dirinya berbaring di tempat tidur. Ada seorang wanita yang duduk di sampingnya. Itu kamu. Long Chen terkejut melihat wanita itu. Bab 2439 banding 2439 Wanita ini adalah orang yang telah membawa Long Chen menjauh dari celah spasial di awal. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengenalinya sebagai musuh ras asing. Di bawah prinsip musuh-musuh saya adalah teman saya, dia telah memberitahunya bahwa dia harus pergi. Ketika celah spasial muncul, dia menyadari bahwa ras yang dia lawan adalah musuh bebu yutan dengan rasnya. Mereka lebih suka menghancurkan wilayah mereka sendiri dan menghasilkan robekan spasial raksasa daripada tunduk. Wanita itu kemungkinan besar telah memperhatikan sesuatu, itulah sebabnya dia mencoba membawanya pergi. Tapi ras musuh membencinya dan melancarkan serangan bunuh diri hanya untuk menyeretnya ke bawah bersama mereka. Kamu, bangun, sekarang, wanita itu tersenyum dan mulai berbicara dalam bahasa yang dipahami Long Chen. Namun, itu masih kaku dan terdengar agak nyaring. Terima kasih. Apa kau yang menyelamatkanku? Tanya Long Chen. Kemungkinan besar, wanita ini telah mempelajari bahasanya tetapi tidak berbicara dengan lancar, jadi dia mulai memberi isyarat saat dia berbicara. Wanita itu tampaknya berusaha keras untuk memahaminya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Kamu, perahu, jatuh. Wanita itu mengikuti cara Long Chen memberi isyarat, menunjukkan bahwa ketika dia jatuh dari kapal hantu, mereka telah mengangkatnya. Metode komunikasi ini terlalu melelahkan. Long Chen ragu-ragu dan kemudian mengulurkan jari, perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Wanita itu mundur sedikit, tetapi melihat bahwa dia menunjukkan untuk tidak bergerak, dia juga ragu-ragu tetapi membiarkannya menyentuh dahinya. Kekuatan spiritual Long Chen perlahan memasuki lautan pikirannya. Dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya sangat lemah. Berdasarkan alam manusia, itu bahkan belum mencapai alam siantian. Long Chen perlahan menempatkan segel spiritualnya di dalam lautan pikirannya. Tubuhnya gemetar dan dia meringis. Segel spiritual ini berisi ingatan bahasanya tentang benua surga bela diri. Ini akan membuatnya lebih mudah berkomunikasi dengannya. Namun, mungkin itu karena kekuatan spiritualnya sendiri sangat lemah atau hukum di sini berbeda, tetapi segel yang seharusnya dapat diselesaikan dengan muda ini menyebabkan rasa sakit. Tiba-tiba, sesosok masuk dan meninju Long Chen, meneriakan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Long Chen mengangkat tangannya dan memblokirnya. Namun, rasa sakit yang tajam menderas seluruh tubuhnya, dan dia ditinju dari tempat tidur. Hal yang paling mengejutkannya adalah dia tidak mengenakan pakaian apapun. Ketika selimut kulit binatang itu terlepas, dia buru-buru menariknya kembali untuk menutupi kemaluannya. Pendatang baru itu bertubuh besar. Melihat Long Chen tidak mengenakan pakaian apapun, dia semakin marah. Dia melepaskan busurnya dari punggungnya dan mengarahkan panah ke Long Chen dalam sekejap. Ka Ali, wanita itu buru-buru memblokirnya, membuatnya marah. Dia menunjuk Long Chen, meneriakan sesuatu. Melihat Long Chen, wanita itu sepertinya menyadari sesuatu, tetapi pria itu masih marah. Dia menghentakkan kakinya dan pergi. Long Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di tenda sederhana. Berdasarkan susunan tenda, sepertinya itu adalah tempat tinggal wanita. Kemudian menambahkan reaksi marah pria itu, sepertinya ini adalah tempat tinggal pribadinya. Maaf, Lao Wei terlalu pemarah, kata wanita itu. Dia bisa berbicara lebih mudah, tapi suaranya masih agak kasar. Apakah dia tunanganmu? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Wanita itu mengangguk. Temperamennya cukup bagus kalau begitu. Jika itu saya dan saya menemukan tunangan saya memiliki seorang pria telanjang di tempat tidurnya, saya akan membunuhnya. Long Chen perlahan bangkit, hanya karena pusing yang hampir menjatuhkannya. Dia menemukan bahwa dia sangat lemah. Wanita itu mencoba mendukungnya, tetapi Long Chen menolak. Itu jelas bukan situasi yang baik. Apa yang sedang terjadi? Long Chen bertanya pada Efil Moon. Kamu terkorosi oleh kekuatan waktu dari kapal hantu. Kapal hantu itu telah hanyut melalui sungai waktu, berkelok-kelok melalui celah-celah di antara dunia. Ketika Anda meraih rantai kapal hantu, pikiran Anda terlalu bingung untuk menahan kekuatan waktu. Orang lain akan berubah menjadi debu, karena tidak ada yang bisa menahan waktu. Itu adalah ruang kekacauan utama Anda yang menghalangi sebagian darinya, atau Anda akan berubah menjadi orang tua hanya dalam waktu singkat. Tubuhmu masih terluka parah, karena kamu sudah bangun, seharusnya tidak lama sebelum kamu pulih, kata Efil Moon. Long Chen ingat ketika dia mengambil rantai itu. Pada saat itu, dia telah jatuh ke dalam mimpi dengan adegan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin adegan-adegan itu adalah kenyataan. Kapal hantu selalu menjadi keberadaan yang misterius. Tidak ada yang pernah memahami mereka. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau kemana mereka pergi. Sayang sekali saya tidak bisa melangkah ke satu dan melihat, kata Long Chen dengan menyesal. Pada saat itu, dia kehabisan energi karena mencoba mengisi melalui penghalang spasial. Jika dia berada di puncaknya, mungkin dia bisa mencapainya. Nona, bisakah saya meminta Anda pergi sebentar-sementara saya mengenakan pakaian saya? Tanya Long Chen. Wanita itu sedikit tersipu dan mundur, meninggalkannya sendirian. Long Chen menyelidiki tubuhnya, menemukan bahwa kulitnya telah terbelah di banyak tempat. Seolah-olah dia telah dipotong oleh ribuan bilah. Luka-luka itu belum sembuh, dan bergerak menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar darinya. Bila waktu telah meninggalkan energi aneh di luka ini, Long Chen menemukan bahwa pemulihan luka-luka ini berjalan sangat lambat. Dia memakai baju baru dan merapikan rambutnya. Dia juga mulai menggunakan energi kehidupan di dalam ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan. Ketika energi kehidupan memasuki tubuhnya, itu beresonansi dengan energi hidupnya sendiri, memberinya nutrisi. Pohon-pohon ruang kekacauan utama dengan cepat layu. Bahkan setelah menarik semua energi mereka, dia baru pulih di tengah jalan. Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Pohon ruang kekacauan utama harus dimatikan. Mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya. Dia mulai bergerak, menemukan bahwa dia sekarang setidaknya bisa bergerak tanpa mengeluarkan darah, meskipun dia tidak dalam kondisi untuk melakukan pertempuran. Long Chen berjalan keluar dari tenda untuk menemukan dirinya dalam sebuah suku. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Kili, putri pemimpin ras Luo Spirit. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu kami mengalahkan ras iblis berduri. Kami akan selalu mengingat kebaikanmu. Wanita itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut ke arah Long Chen dengan sungguh-sungguh, tangan kanannya menutupi dadanya dengan etiket yang aneh. Kamu terlalu sopan. Long Chen buru-buru mengangkatnya. Sejujurnya, aku tidak ada di sana untuk membantumu. Mereka ingin membunuh saya, jadi saya harus membela diri. Jika terima kasih diperlukan, saya harus berterima kasih kepada Anda karena mempertaruhkan hidup Anda untuk mengeluarkan saya dari sana. Bolehkah saya bertanya di mana Anda menjemput saya? Kili memberitahunya bahwa mereka semua merasa tidak enak saat melihatnya tersedot ke dalam celah spasial, berpikir bahwa dia telah meninggal. Mereka telah membersihkan medan perang untuk melihat apakah ada musuh mereka yang masih hidup ketika sebuah kapal raksasa terbang keluar dari celah spasial. Kemudian mereka melihatnya jatuh dari situ. Pada saat itu, dia berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, jadi mereka membawanya kembali. Mendengar itu, Long Chen tidak bisa menahan rasa malu. Tidak mungkin dia yang membersihkan lukanya, kan? Tapi dia tidak bisa bertanya. Ayo, aku akan membawamu menemui ayahku. Kili memberi isyarat, dan Long Chen mengangguk dan mengikuti. Melihat sekeliling, Long Chen melihat bahwa mereka tinggal di dataran yang sangat luas. Ada banyak tenda yang didirikan dengan berbagai ukuran dan warna. Mereka semua terbuat dari kulit binatang. Ini tampaknya menjadi suku yang sangat kuno. Dia melihat orang-orang memakai kulit binatang dan membawa busur di punggung mereka. Di belakang suku itu ada hutan subur yang membentang di luar Cakrawala. Anehnya, suku ini sepertinya mengikuti hutan. Kili memimpin, dan beberapa orang membungkuk ke arahnya, bersama dengan beberapa etiket aneh yang tidak diketahui Long Chen. Mereka memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu tetapi juga dengan sedikit kegelisahan. Apakah kamu tidak punya anak di sini? Tanya Long Chen. Dia tidak melihat seorang anak pun di suku raksasa ini. Anak-anak suku kami sedang berlatih di hutan. Hanya anggota dewasa yang memenuhi syarat untuk keluar dari hutan, jelas Kili. Ini adalah salah satu benteng lini depan kami. Kami telah menjadi musuh bebuyutan dengan ras iblis berduri selama ratusan ribu tahun. Mereka meluncurkan serangan diam-diam pada kami yang berhasil kami hentikan. Mereka mengalami kerugian besar, jadi mereka mengaktifkan altar pengorbanan untuk memanggil Raja Iblis untuk mendapatkan dukungan. Kami tidak akan cocok jika mereka memanggil ratusan atau ribuan dari mereka, jadi kami telah mempersiapkan diri untuk mundur ke hutan untuk menggunakan medan yang menguntungkan untuk pertempuran sampai mati, tetapi Anda menyelam mereka. Anda berhasil menghentikan mereka, mencegah hilangnya banyak nyawa kami, jadi Anda benar-benar dermawan kami. Ayahku pasti akan berterima kasih. Long Chen tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Kili tampak sangat berterima kasih. Mereka berdua terus berjalan, ketika tiba-tiba, ribuan anak buahnya muncul di depan mereka, semuanya mengarahkan panah ke Long Chen dengan niat membunuh yang berkecamuk di mata mereka. Di antara mereka, dia melihat tunangan Kili. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang-orangmu tidak terlalu menyambutku. Bab 2440 banding 2440 Busur dan anak panah mereka adalah dari jenis kayu yang paling primitif. Namun, Long Chen secara pribadi menyaksikan kekuatan mereka. Mereka lebih kuat dari item divine rata-rata. Di hadapan tatapan bermusuhan dari ribuan ahli ras luo spirit, Long Chen tetap tenang. Dia percaya bahwa Kili akan menyelesaikan sesuatu. Seperti yang dia duga, Kili segera meneriakan sesuatu pada orang-orang itu, dan mereka balas berteriak. Bahkan setelah lama berdebat, tidak ada tanda-tanda mereka mundur. Bukan hanya tunangan Liki. Yang lain juga tidak tergerak. Kili tiba-tiba mengeluarkan busurnya dengan marah. Dia mengambil panah dan mengarahkannya ke tunangannya. Tindakan ini menyebabkan teriakan kaget bangkit dari yang lain. Tunangannya menjadi pucat tetapi masih tetap berdiri, menunjuk Long Chen dan meneriakan sesuatu. Kili dengan dingin mengatakan sesuatu, menyebabkan dia menjadi pucat. Meskipun Long Chen tidak memahaminya, dia bisa menebak bahwa ini bukan pesta penyambutan. Nona Kili, terima kasih atas kebaikan Anda. Tidak perlu bagi saya untuk melihat pemimpin Anda. Jika kita memiliki kesempatan, kita bisa bertemu lagi di masa depan. Long Chen memiliki harga dirinya sendiri. Jika mereka tidak menginginkannya di sini, dia tidak akan bertahan. Itu konyol untuk menyebabkan pasangan yang bertunangan berselisih tentangnya. Long Chen berbalik untuk pergi, tidak memberi Kili kesempatan untuk menghentikannya. Namun, suara klakson tiba-tiba bergema, dan sekelompok orang datang dengan agresif. Di antara mereka ada seorang pria tua yang tinggi dan muram. Kerumunan berpisah untuk mengizinkannya lewat. Orang ini sangat kuat. Hati Long Chen bergetar. Orang tua ini adalah satu-satunya di antara orang-orang ini yang memberinya sensasi bahaya fana. Kili berseru senang, berlari ke arahnya. Dia menunjuk Long Chen dan kemudian tunangannya, mengatakan sesuatu. Tunangannya mencoba menyela, tetapi dengan tatapan tajam dari lelaki tua itu, dia terdiam. Setelah Kili menyelesaikan penjelasannya, tetua itu mengangguk. Dia mengambil batu hitam dan menyerahkannya padanya. Setelah melihat batu itu, para ahli lainnya mulai berteriak sekali lagi. Namun, dengan dengusan dingin dari lelaki tua itu, mereka terdiam, tidak berani mengatakan apa-apa. Kili dengan senang hati memberikan batu itu kepada Long Chen, berkata, ayahku telah mengizinkanmu untuk menggunakan batu komunikasi jiwa kami. Di sini, kirim kekuatan spiritual Anda ke dalam, dan Anda akan dapat berbicara kepada kami secara normal. Long Chen ragu-ragu sebelum mengangguk. Dia mengirim kekuatan spiritualnya, dan cahaya terang tiba-tiba meletus dari batu hitam. Semakin terang itu tumbuh, semakin terkejut yang lain. Saat kekuatan spiritualnya masuk, informasi mengalir ke dalam pikirannya. Ini adalah alat komunikasi ras luo spirit. Namun, batu ini tidak hanya berisi bahasa mereka. Itu hanya sebagian kecil saja. Dengan seberapa besar kekuatan spiritualnya, dia sepenuhnya mengaktifkan batu itu dalam sekejap. Bahkan ekspresi sesepuh berubah. Kekuatan spiritual Long Chen dengan cepat keluar dari batu. Dia hanya bergabung dengan bagian yang mengandung bahasa, tidak melihat sisanya. Ini membuat ekspresi sesepuh melunak, dan dia mengangguk, tampak puas. Long Chen menyerahkannya kembali ke kili, berkata, saya minta maaf karena telah menyebabkan keretakan internal di suku Anda. Soal ras iblis berduri sepenuhnya kebetulan. Mereka ingin membunuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Selanjutnya, Anda menyelamatkan saya ketika saya melarikan diri dari celah spasial, jadi kita bisa menghitungnya sebagai genap. Aku punya hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang dia tahu bahasa mereka, dia bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung, dan apa yang dia katakan membuat mereka merasa sedikit malu. Semuanya, jangan jatuh untuk itu. Penjajah selalu licik dan hina. Dia mencoba menarik simpati kita. Kita harus waspada, teriak tunangan kili. La Wei, dia adalah dermawan dari ras luo spirit kita. Anda telah melawan dia selama ini. Apakah Anda bahkan seorang pejuang dari ras luo spirit? Apakah ini cara Anda memperlakukan orang yang membantu kami? Tuntut kili dengan marah. Kamu telah tertipu oleh bocah cantik berwajah putih ini. Apakah Anda lupa betapa banyak rasa sakit yang dibawa penjajah itu kepada kita? Berapa banyak orang kita yang telah mereka bunuh di masa lalu? Teriak La Wei sama marahnya. Anak kecil cantik berwajah putih. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. Wajahnya jantan, dan meskipun tidak bisa disebut sangat tampan, itu tidak ada hubungannya sedikitpun dengan deskripsi itu. Namun, ketika dia membandingkan dirinya dengan orang-orang dari ras luo spirit yang sangat kecoklatan, dia mengira dia agak putih dibandingkan. Anda, Kili dengan marah menamparkan wajah La Wei. La Wei bahkan tidak repot-repot menghindar. Ekspresinya tidak berubah. Tampaknya ini tidak terlalu luar biasa. Hentikan. Apakah dia datang ke sini dengan niatnya sendiri atau tidak? Dia belum mengatakan apa-apa dan kalian berdua telah memasuki keadaan seperti itu. Bukankah itu bodoh? Kata pria tua yang tampak galak itu. La Wei dan Kili terdiam. Penatua berjalan ke Longchen. Dia adalah kepala lebih tinggi dari dia dan masih mengesankan di usia tuanya. Dia seperti singa yang ganas. Anak kecil, aku tidak peduli apakah itu kebetulan atau tidak, atau jika kamu punya niat lain. Ras luo spirit bukanlah orang yang melupakan hutangnya. Anda menyelamatkan Kili pada waktu itu, dan berdasarkan aturan kami, dia adalah wanita Anda, dan Anda adalah menantu saya. Bahkan jika kamu dikirim ke sini oleh musuh kami, selama kamu terus tinggal di sini dengan damai dan tidak mengkhianati kami, kamu akan menjadi salah satu dari kami, kata tetua. Yang lain semua tercengang. Mata Kili melebar, sementara urat muncul di dahi La Wei. Tidak tidak tidak, itu sama sekali tidak perlu. Kepala Longchen bergetar seperti drum mainan. Aku sudah punya tunangan, lebih dari satu sebenarnya. Jadi, giliran gila ini membuat Longchen benar-benar lengah. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Oh, jika Anda menolak, Anda akan memandang rendah kami. Itu akan membuktikan bahwa kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh kami. Kamu mau mati? Tanya yang lebih tua. Dia mengangkat tangannya. Lebih dari 10 ribu anak panah langsung diarahkan dan siap menembak Longchen. Dengan satu kata dari yang lebih tua, dia akan berubah menjadi bantalan-bantalan. Ayah, teriak Kili. Tutup mulutmu. Bukan tempatmu untuk berbicara di sini, teriak sesepuh. Dia kembali ke Longchen. Hidup atau mati, kamu yang memutuskan. Longchen menggelengkan kepalanya. Meminta saya untuk menikah dengan Kili tidak mungkin. Namun, hidup atau mati saya tidak akan ditentukan oleh Anda. Anda dapat terus menjadi Raja Gunung di sini. Saya pergi. Longchen berjalan pergi. Meskipun panah ras luo spirit sangat kuat, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Kamu bisa kembali. Itu hanya ujian. Ekspresi keras sesepuh menghilang dan digantikan oleh senyum tipis. Longchen melihat kembali ke Penatua dengan aneh. Teman muda, tolong jangan marah. Sepanjang sejarah kita, kita telah ditipu berkali-kali oleh orang-orang dari luar dunia ini, jadi kita harus waspada. Penatua berjalan ke Longchen dan membungkuk, melakukan salah satu etiket aneh ras luo spirit. Terima kasih untuk bantuannya. Anda telah mencegah banyak korban di antara kami. Tidak, aku sudah mengatakan itu kebetulan, kata Longchen buru-buru. Rasroh luo adalah salah satu penduduk asli tempat ini. Dengan kata lain, setiap kali Starfield Divine World dibuka, manusia turun dan pasti memiliki konflik dengan mereka, jadi mereka secara alami menjadi berhati-hati terhadap manusia. Longchen mengerti mengapa mereka begitu takut padanya. Bahkan jika dia bukan mata-mata, dia keluar dari kapal terkutuk. Dia akan membawa kita ke malangan. Kata Lao Wei, permusuhannya terhadap Longchen telah berkurang, tetapi tidak sepenuhnya. Kapal terkutuk itu pasti keberadaan yang dikenal sebagai kapal hantu di benua surga Beladiri. Bahkan ras luo spirit takut akan hal itu. Begitu banyak dari kita melihat kapal terkutuk itu, dan pada jarak yang dekat. Jika itu benar-benar menyebabkan kemalangan, kita tidak akan bisa menghindarinya, jadi jangan mengungkitnya lagi. Apa yang akan datang akan datang. Kami tidak akan bisa menghindarinya dengan menolak teman muda ini. Penatua melambaikan tangannya, menunjukkan Lao Wei tidak boleh mengangkat topik itu lagi. Berbalik ke Longchen, dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa nama Anda? Aku Longchen. Longchen menangkupkan tinjunya. Aku punya masalah yang bisa kubantu dengan bantuanmu. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk bertanya? Petik 2. Tolong pergilah. Saya ingin mendapatkan peta dunia ini, semakin besar semakin baik. Apakah ras luo spirit memilikinya? Kami memang memiliki peta, tetapi hanya mencakup wilayah sekitarnya. Jika Anda ingin satu mencakup lebih banyak wilayah, Anda harus pergi bertanya kepada Dewa Roh Kehidupan. Petik 2. Dewa Roh Kehidupan. Bolehkah aku pergi menemui mereka? Longchen terkejut. Dunia ini memiliki dewa di dalamnya. Selamat menikmati.